ya para penyelenggara saya persilahkan selamat menikmati selamat menikmati bagi kota-kota lainnya untuk dapat belajar dari Jakarta Jakarta Public Policy Center memuat dan merupakan sebuah wadah untuk pengembangan kompetensan dan kebijakan selengkauan berlari di bawah badan penyelenggaraan sehingga menjadi kota-kota dari Jakarta Jakarta Public Policy Center berfungsi sebagai tajam pencapaan isi misalnya pada urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan sumber kebijakan keberadaan Jakarta Public Policy Center Jakarta dibentuk sebagai kaya tersisir dan sistematis dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui penyelenggaraan pengembangan kompetensi knowledge management dan fasilitas bidang terkait informasi pengelolaan kebijakan publik di pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar kebijakan publik tersebut menjadi konsisten dari dan tepat di pasaran Jakarta dalam rangka pengembangan kompetensi dan pengelolaan kebijakan publik Jakarta Public Policy Center memberikan fasilitas diantahkan pengembangan kompetensi teknis pengembangan kompetensi pemerintahan dan sosial kemudian pengembangan pengkaman sepertinya strategis melalui public training seminar berjalan berjalan kompetensi dan fasilitas studi banding dan best practice serta kerjasama internasional dengan lembaga atau institusi lawyer dalam rangka senebangan kompetensi baik ASM Jakarta Public Policy Center untuk Jakarta Tanggungan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good afternoon ladies and gentlemen our audience in Jakarta, Indonesia and good morning in London, United Kingdom Welcome to Jakarta Public Policy Center international webinar session today Thursday, 8 July 2021 Our topic for today is Urban Farming Growing the Edible Garden Joining with us virtually Acting Head of Human Resources Development Board of Jakarta Capital City Government Madam Maria Kiftia And I'm also honored to welcome our honorable guest speaker for today We begin with Head of Agriculture Division and Food Security Maritime Affairs and Agriculture of Jakarta Capital City Government Madam Mujiyati Our second speaker Commercial Director Liberty Produce United Kingdom Mr. Alexander Giles And last but not least Urban Farmer of Kelompok Kemang 02 Mr. Eddie Purwanto Please let me also introduce our moderator for today Ms. Hayuning Anggrahita Lecturer and Researcher at Department of Geography University of Indonesia Distinguished guests our audience ladies and gentlemen Firstly I would like to invite Acting Head of Human Resources Development Board of Jakarta Capital City Government for the opening remark Madam Maria Kiftia the time is yours Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Good afternoon everyone and good morning to our colleagues in United Kingdom My name is Maria Kiftia Acting Head of Human Resources Development Board of Jakarta Capital City Government May probably Presented Prosperity Bebent Us All The Honorable Head of the Human Resources Development Board of Ministry of Home Affairs Indonesia Government Assistant of Jakarta Development and Environment Assistant of Jakarta Speakers on behalf of Mrs. Suharini Eliawati Mrs. Mujiyati VMSI Head of Agriculture Departement of Food Security Maritime Affairs and Agriculture of Jakarta Mr. Alexander Jeyo Commercial Director of Liberty Produce Mr. Eddie Purwanto Urban Farmer of Klompok Tani Kemang 02 Our moderator Dr. Hayuning Anggrahita MSM Lecturer and Researcher at Department of Geography University of Indonesia Officials with the Provinsial Government of Jakarta British Embassy Representative Whober Palmer's Community throughout Jakarta and Indonesia and everyone who attained this virtual session welcome to the virtual international seminar same urban farming growing the edible garden a collaboration between human resource development board of Jakarta regional development planning board of Jakarta communication informatics and statistics office of Jakarta regional of corporation bureau of Jakarta Department of Food Security Maritime Affairs and Agriculture of Jakarta and Governors Delivery Unit Team of Jakarta thank you for taking time of your busy schedule to attend and participate on this event this virtual seminar is the right moment for the Jakarta Capital City government and for the community to obtain more knowledge and comprehensive learning about how to utilize available space at home for gardening in addition to meet household needs and also to contribute to maintain environmental sustainability ladies and gentlemen this virtual seminar is an activity of the Jakarta Public Policy Center one of the technical implementing units of Jakarta Capital City Government Human Resource Development Board which was formed at the end of 2019 where one of its goal is to profit information on what has Jakarta did currently working and what will be doing next in addition this unit also conduct knowledge sharing from experts from other countries and international institutions to profit useful experience and knowledge it it is the spirit this virtual seminar is being held to facilitate the discussion and learn from best practice and expert in the field of urban farming and I wish today discussion could lead into further learning and could be adopted not only by the provincial government of Jakarta but importantly for the people in general distinguished ladies and gentlemen participants who have joined this event are 350 people who come from heritage background they are representative of human resource development board of ministry of home affairs Indonesia representative of organization and unit within Jakarta capital city government representative of government organization and unit from other region in Indonesia urban farming communities throughout Jakarta and Indonesia and general public this event will take place from 1330 to 1530 and will be broadcasting live stream through the YouTube channel of BPSDM DKI Jakarta the activities of virtual seminar consists of lecture from speakers question and answer session and filling out evaluation questionnaire ladies and gentlemen I hope that this virtual seminar urban farming growing the edible garden will become an effective forum to obtain insight and some input with letter can also be adopted into urban planning to form a resilient community and productive to to the speakers I would like to express my gratitude and high appreciation for sharing their knowledge and experiences and to the participant I hope that you can be actively that part in this virtual seminar to get optimal benefit that is all for me once again welcome and thank you very much for attending virtual seminar urban farming growing the edible garden I wish the participant all the good luck I look forward to our fruitful discussion today wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh thank you madam for the opening remark distinguished guests ladies and gentlemen for the information you could access this webinar through our youtube channel at pbsdmdki jakarta however we are welcoming you to give questions about the discussion through the qna button on your zoom screen or through the comments on youtube platform and we also provide you with an interpreter options to accommodate english to bahasa indonesia translations and vice versa where needed and i also would like to ask everybody to stand by at the end of the session for a short evaluation from provide by the committee bapak ibu bapak ibu yang kami hormati bpsdm provinsi dki jakarta dan penyelenggaraan webinar hari ini menyajikan fasilitas interpreter bahasa dalam aplikasi zoom bapak ibu akan menampil menu interpreter bapak ibu tinggal klik saja dan memilih bahasa yang akan bapak ibu gunakan dan setelah acara nanti bapak ibu dimong untuk tetap stand by dikarenakan kita akan menyajikan penilaian penyelenggaraan evaluasi webinar kita di siang hari ini distinguished guest our audience ladies and gentlemen this webinar will be moderated by she is currently an assistant professor at department of geografi faculty of mathematics and natural science at university of indonesia she received a phd at the university of varis sorbonne in 2014 discussing the topic is local marketing a solution of water consumption problem in jakarta indonesia jasmine research interest on sustainable urban development the research validated empirically the concept of multifunctionality of urban farming and urban agriculture in urban system as one of strategy to achieve sustainability in urban areas her selected publications are the impact of greening the narrow alley of densely populated settlement on the reduction of urban heat in jakarta and one publication in bahasa indonesia with the title keragaman fungsi dan petug spasial pertanian kota di jakarta distinguished guest our audience ladies and gentlemen without further ado let's start jakarta public policy center international webinar urban farming drawing the edible garden to miss hayuni the time is yours all right thank you very much for mr rudy our distinguished master of ceremony for the introduction assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua good afternoon distinguished speakers ladies and gentlemen welcome to this webinar entitled urban farming growing an edible garden it is an honor for me to be invited in this webinar as a moderator as we know that we are facing a global pandemic of covid-19 and as a response to this pandemic the national and provincial level has promulgated large-scale social restriction which is abbreviated as psdb or currently known as ppkm or in the international level known as lockdown and this is to prevent the spread of coronavirus this policy of course affected our mode of life particularly we have to work from home and consequently it has a socio-economic impact on society starting from meeting basic needs in particular for food to overcoming our boredom during this psvb period so this phenomenon led to greater interest in urban farming it is because urban farming has multifunction besides its traditional function as source of food urban farming has several additional functions including economical functions such as source of income and alternative livelihood ecological function in example reduce temperatures and pollution and the last one is educational and cultural functions such as for hobby and leisure time the letter shows that urban farming is promising to posture sustainable urban development especially in Jakarta province meanwhile there are some obstacles and challenges in urban farming activities first the quality of agricultural products that has been produced in urban areas and also availability that competing with other use second how to mainstream this promising urban farming in the urban planning to overcome such climate change impact and to foster the well-being of the society and promote economic growth and to discuss this interesting yet complex issues here is already presents with us our three distinguished speakers and first of all I would like to introduce our three distinguished speakers our first speakers is Madam Mujati she is currently head of agriculture division department of food security maritime affairs and agriculture of Jakarta capital city government she received her master's degree in administration and public policy from faculty of administrative sciences universitas indonesia and our second speaker is Mr. Alexander Giles sorry and he is currently a commercial director of Liberty Produce Liberty Produce is a farming technology company providing industry leading solution to the food security crisis and he brings a wealth of commercial expertise and experience to the liberty team he is formerly CEO of Shepard Media an international media company and co-founder of technology accelerator firm namely Ejeni Labs he is also trustee for a charity that helping young people realize their true potential and cultivate the right mindset to engage with today's changing society and our last speaker is Mr. Eddie Purwanto he is bachelor in computer science he has experience in IT QA and operation division he is a young and energetic urban farmer and a self motivated leader of Patriani Farm he started urban farming with hydroponic media as a hubby in 2014 and then in the early 2020 he initiated an urban farmer community together with a common youth organization and continuously trying to develop and expand business in agriculture we will now proceed with the presentation of our three distinguished speakers then we will continue with Q&A discussion so to all of our distinguished participants should you have any questions or ideas to be shared with us please type your question in Q&A box and then we will discuss it together after the presentation and without further due I would like to invite Madam Mujati to deliver the presentation Madam Mujati the time is yours Baik terima kasih Ibu Dr. Hayuling izin saya menyampaikan dalam bahasa Indonesia yang saya hormati Ibu Maria Giptia dari Kepala Badan SDM Provinsi DKI Jakarta Bapak Asisten Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Perwakilan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta Mister Alexander Giles dan Bapak Edi Purwanto Pada siang ini saya mewakili Ibu PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Karena Beliau Pada Hari Ini Sedang Berduka Kerabatnya Wafat Sehingga Harus Melakukan Pemulasaran Dan Sebagainya Kemudian Sesuai Dengan Tema Pada Siang Hari Ini Kami Menyampaikan Bahwa Urban Farming Memiliki Kontribusi Untuk Pembangunan Jakarta Berkelanjutan Ada Beberapa Hal Yang Melatar Belakangi Dari Kegiatan Urban Farming Yang Kami Lakukan Di Jakarta Yang Pertama Adalah Tentunya Karena Populasi Yang Tinggi Dari Penduduk Di DKI Jakarta Dan Itu Meningkat Setiap Tahun Pada Tahun 2020 Penduduk DKI Jakarta Mas Restu Share Screen Pada Tahun 2020 Penduduk Jakarta Sudah Mencapai 10,56 Juta Dan Ini 71,98 Persen Merupakan Usia Produktif Kemudian Yang Kedua Adalah Dari Besarnya Jumlah Penduduk Tersebut Lebih Dari 99 Persen Kebutuhan Pangannya Berasal Dari Luar Daerah Jakarta Baik Itu Pangan Lokal Maupun Pangan Impor Kemudian Yang Ketiga Adalah Meningkatnya Kemiskinan Terutama Adalah Akibat Pandemi COVID-19 Yang Ada DKI Jakarta Pada Maret Tahun 2020 4,53 Persen Penduduk Jakarta Tergolong Miskin Atau 496 840 Dan Ini Meningkat Pada Survei Tahun 2020 Juga Tetapi Pada Bulan September Kemudian Yang Terakhir Adalah Akibat Dampak Perubahan Iklim Dimana Pengaruh Terhadap Pangan Adalah Menurunnya Produksi Pangan Serta Terganggunya Supply Atau Pasokan Pangan Ke DKI Jakarta Di Sisi Lain Kebutuhan Pangan Jakarta Juga Terus Mengalami Peningkatan Akibat Meningkatnya Jumlah Penduduk Dan Peningkatan Konsumsi Pangan Perkapita Dari Masing-masing Penduduk Yang Ada Di DKI Jakarta Kalau Kita Melihat Data Kebutuhan Pangan Setiap Hari Maka Di Jakarta Untuk Sayuran Saja Butuh Lebih Kemudian Buah-buahan Daging Ayam Daging Sapi Telur Ayam Dan Sebagainya Yang Ini Semuanya Harus Dipenuhi Oleh DKI Jakarta Untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan Masyarakat Jakarta Kemudian Kalau Kita Lihat Dari Sisi Dampak Perubahan Iklim Pada Tahun Mulai Dari Tahun 1981 Sampai 2021 Curah Hujan Terus Mengalami Kenaikan Di Dimana Kita Bisa Melihat Data Bahwa Mulai Tahun 2002 Sampai 2020 Curah Hujan Terus Mengalami Peningkatan Dan Ini Menimbulkan Bencana Banjir Yang Akibatnya Adalah Memenyebabkan Kerentanan Terhadap Gangguan Pasokan Pangan Maupun Terhadap Kebutuhan Pangan Oleh Karena Itu Kalau Kita Melihat Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pangan Maka Kita Bisa Lihat Yang Pertama Adalah Lanjut Yang pertama Adalah Gangguan Produksi Pangan Dimana Terjadinya Bencana Akibat Perubahan Iklim Di daerah-daerah Produksi Pangan Akan Mempengaruhi Produksi Pangan Kemudian Yang kedua Ketidak 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 Pastian Bagaimana Petani Kita Untuk Menanam Tidak Lagi Bisa Melihat Dari Kondisi Iklim Yang Selama Ini Mereka Amati Tetapi Karena Perubahan Yang Tidak Pasti Akhirnya Pola Tanam Pun Mengalami Perubahan Yang kedua Adalah Gangguan Transportasi Dan Logistik Pada Saat Terjadi Bencana Alam Serta Terbatasnya Aktivitas Ekonomi Masyarakat Pada Saat Terjadi Perubahan Iklim Yang Menyebabkan Petani Tidak Bisa Bertani Atau Hasilnya Akan Berkurang Kemudian Nelayan Tidak Bisa Melaut Dan Sebagainya Yang Akibatnya Akan Menurunkan Suplay Dan Stop Pangan Serta Penurunan Aksesibilitas Bahan Pangan Akibatnya Bagi Masyarakat Adalah Keterbatasan Aktivitas Ekonomi Akan Menurunkan Daya Beli Dan Akibat Terakhirnya Adalah Peningkatan Harga Pangan Sehingga Konsumsi Pangan Masyarakat Akan Berkurang Karena Daya Beli Menurun Dan Setara Berkepanjangan Akhirnya Akan Menurunkan Kualitas SDM Apabila Kebutuhan Pangan Tidak Tertukupi Seperti Mana Mestinya Urban Farming Memiliki Peran Untuk Sustainable Development Kurs Atau Pembangunan Berkelanjutan Dari 17 Tujuan Maka Kita Bisa Berkontribusi Pada 6 Tujuan Yang Pertama Adalah Menghapus Kemiskinan Kemudian Kedua Mengurangi Atau Mengakhiri Kelaparan Kemudian Ketiga Kita Bisa Mewujudkan Kota Yang Berketahanan Dan Berkelanjutan Kemudian Penanganan Dampak Perubahan Iklim Menjaga Ekosistem Laut Serta Menjaga Ekosistem Darat Fungsi Fungsi Tersebut Nanti Kita Bisa Lihat Satu Per Satu Bagaimana Urban Farming Bisa Menghapus Kemiskinan Mengurangi Kelaparan Dan Sebagainya Selanjutnya Kita Bisa Melihat Dari Fungsi Urban Farming Pertama Ketahanan Pangan Terkait Dengan Ketahanan Pangan Kita Tidak Hanya Melihat Dari Sisi Ketersediaan Tetapi Juga Dari Sisi Akses Kemudian Suple Pangan Serta Bagaimana Pengaruh Pangan Bisa Mempengaruhi Inflasi Negara Kita Yang Rata-rata 20% Disumbang Dari Inflasi Yang Ada DKI Jakarta Kemudian Dari Sisi Ekonomi Kegiatan Urban Farming Bukan Hanya Mendapatkan Tambahan Pendapatan Keluarga Tetapi Juga Mengurangi Pengeluaran Keluarga Dimana Pengeluaran Yang Sejatinya Untuk Pangan Bisa Dialihkan Untuk Kebutuhan Yang Lainnya Apalagi Bagi Rakyat Miskin Dimana Lebih Dari 60% Pendapatannya Itu Dipergunakan Untuk Membeli Pangan Sehingga Dengan Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Maka Akan Berdampak Pada Membantu Atau Meningkatkan Sejahteraan Masyarakat Miskin Dari Sisi Ekologi Atau Lingkungan Kita Bisa Melihat Peran Tanaman Bukan Hanya Sebagai Sumber Pangan Tetapi Juga Mengurangi Pencemaran Lingkungan Mengurangi Dampak Perubahan Ikrim Dimana Suhu Yang Naik Kemudian Pencemaran Dan Sebagainya Bisa Disanggulangi Dari Penanaman Dan Yang Terakhir Adalah Dari Sisi Edukasi Dimana Urban Farming Kita Ingin Memberikan Pembelajaran Kepada Masyarakat Bagaimana Mereka Menghargai Pangan Mengurangi Sampah Dari Pangan Yang Menurut Data Indonesia Termasuk Negara Dengan Sampah Makanan Terbesar Kedua Di Dunia Kita Bisa Melihat Kondisi Urban Farming Yang Saat Ini Kami Lakukan Di Jakarta Bahwa Pelaksanaan Kegiatan Urban Farming Kami Tuangkan Di Dalam Green Design Pertanian Perkotaan Tahun 2018 Sampai 2030 Dimana Target Besarnya Adalah Bagaimana 30% Ruang Terbuka Hijau Itu Menjadi Ruang Terbuka Hijau Yang Produktif Dan Kita Bisa Meningkatkan Produksi Pangan Sebanyak 30% Nanti Di Tahun 2030 Yang Kami Lakukan Adalah Kegiatan Yang Bukan Hanya Berbasis Lahan Tetapi Berbasis Ruang Dimana Ruang Yang Memungkinkan Untuk Dilakukan Penanaman Baik Itu Di Gang Kemudian Di Pekarangan Maupun Di Rooftop Atau Bangunan Bangunan Bisa Dimanfaatkan Sebagai Tempat Untuk Melakukan Urban Farming Yang Berikutnya Adalah Barus Dilakukan Pemilihan Komoditas Yang Tepat Artinya Komoditas Yang Ditanam Bukan Sekedar Kita Melakukan Penanaman Tetapi Bagaimana Memberikan Manfaat Baik Secara Ekonomi Secara Ekologi Maupun Bagaimana Menyediakan Pangan Yang Memiliki Manfaat Yang Besar Bagi Tubuh Dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Kesehatan Kemudian Memang Pelaku Urban Farming Di Jakarta Beragam Berbeda Dengan Di Daerah Dimana Pelakunya Adalah Para Petani Tetapi Kalau Di Jakarta Pelaku Urban Farming Bisa Hanya Sebagai Hobi Atau Hanya Sebagai Sampingan Tetapi Tujuan Utamanya Adalah Bagaimana Bisa Menyediakan Pangan Di Dalam Keluarganya Beberapa Strategi Yang Kami Lakukan Nanti Akan Kami Jelaskan Di Slide Berikutnya Dan Sebagai Pendukung Nanti Juga Kami Jelaskan Berikutnya Selanjutnya Lokasi Urban Farming Di Jakarta Memang Beragam Jadi Kalau kita Melihat Dari Yang Hijau Saja Ada 577 Ini Yang Menggambarkan Tadi Bahwa Urban Farming Di Jakarta Dilakukan Di Banyak Ruang Kalau Kita Jumlah Totalnya Mencapai 1.420 Lokasi Dengan Pelaku 17.825 Orang Lokasi Ini Belum Termasuk Lokasi Lokasi Yang Dikembangkan Di Perkantoran Perkantoran Baik Di Perkantoran Swasta Maupun Milik BUMN Ada Banyak Keunggulan Apabila Kita Melakukan Kegiatan Urban Farming Yang Pertama Tentunya Adalah Produknya Lebih Sehat Dan Segar Kemudian Dengan Penggunaan Yang Tidak Terlalu Besar Maka Pasti Penggunaan Pestisidanya Juga Terbatas Oleh Karena Itu Produknya Bisa Lebih Sehat Kemudian Yang Kedua Mudah Dilakukan Dan Ramah Lingkungan Dan Yang Ketiga Mampu Memenuhi Pangan Keluarga Dan Komunitas Terutama Adalah Untuk Produk-produk Yang Memang Mudah Ditanam Dan Sekaligus Mudah Dikonsumsi Oleh Keluarga Dan Yang Terakhir Bernilai Ekonomi Dan Edukasi Karena Dari Tanaman Tanaman Yang Kita Tanam Bukan Hanya Untuk Pemenuhan Kebutuhan Keluarga Tetapi Juga Menambah Pendapatan Keluarga Terkait Dengan Penurunan Emisi Gas Atau Pelestarian Lingkungan Ada Beberapa Yang Bisa Didukung Dari Urban Farming Yang Pertama Adalah Mengurangi Emisi Karbon Dan Dari Transport 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 Pangan Di Mana Kita Melakukan Penanaman Di Sekitar Rumah Kita Maka Akan Mengurangi Aktivitas Transport Transport Untuk Distribusi Pangan Yang Secara Tidak Langsung Sebenarnya Mengurangi Pemanfaatan Energi Dan Mengurangi Emisi Gas Akibat Dari Transport Kemudian Yang Kedua Menjadi Solusi Masalah Krisis Ruang Terbuka Hijau Target Ruang Terbuka Hijau Di Jakarta 30% Dari Luas Lahan Namun Demikian Dengan Keterbatasan Ruang Yang Ada Atau Lahan Yang Ada Maka Pemanfaatan Ruang Ruang Untuk Kegiatan Urban Farming Merupakan Salah Satu Solusi Kita Menambah Ruang Terbuka Hijau Dan Yang Ketiga Mendorong Teknologi Biokonversi Menggunakan Black Silver Fly Atau Kami Menyebutnya Sebagai Maggot Sampah Sampah Organik Yang Saat Ini Menjadi Masalah Utama Juga Di Jakarta Kita Bisa Lakukan Solusi Memanfaatkan Untuk Sebagai Media Tanam Pupuk Maupun Untuk Yang Lainnya Yang Kemudian Dapat Secara Tidak Langsung Menurunkan Emisi Gas Sebagai Penyebab Pencemaran Di Jakarta Kemudian Yang Keempat Meningkatkan Konservasi Tanah Dan Air Dimana Dengan Melakukan Penanaman Baik Itu Menggunakan Tanaman Produktif Maupun Tanaman Yang Lainnya Secara Tidak Langsung Lahan Lahan Yang Tadinya Mungkin Dijadikan Tempat Pembuangan Sampah Yang Menimbulkan Pencemaran Dan Sebagainya Dengan Dilakukan Kegiatan Urban Farming Lahan Yang Tadinya Tercemar Bisa Berguna Dan Meningkatkan Konservasi Tanah Dan Yang Terakhir Adalah Sebagai Sarana Edukasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Terkait Dengan Pemanfaatan Lahan Kemudian Penanaman Dan Bagaimana Kegiatan Penanaman Bisa Menjadi Solusi Untuk Menambah Kegiatan Di Masyarakat Terutama Kegiatan Kegiatan Produktif Kemudian Terkait Dengan Penurunan Kemiskinan Maka Kegiatan Urban Farming Berpotensi Untuk Menciptakan Lapangan Kerja Banyak Perusahaan Perusahaan Serikat-serikat Pekerja Pada Masa Pandemi Ini Mengajukan Kepada Kami Untuk Dilakukan Pendidikan Atau Bimbingan Teknis Terkait Urban Farming Terutama Adalah Bagaimana Mereka Bisa Mengisi Waktu Luangnya Setelah Menjadi Korban PHK Untuk Kemudian Memanfaatkannya Menjadi Sesuatu Yang Produktif Kemudian Kalau Kita Lihat Pengangguran Di Jakarta Itu Sebenarnya Cukup Tinggi Maka Dengan Kegiatan Urban Farming Mudah-mudahan Ini Bisa Menjadi Salah Satu Solusi Untuk Menangani Pengangguran Yang Saat Ini Jumlahnya Mencapai 572.000 Orang Atau 10, 95% Dari Penduduk DKI Jakarta Kemudian Yang Kedua Mengurangi Dan Menjegah Kemiskinan Dimana Hasil Dari Urban Farming Bukan Hanya Untuk Memenai Kebutuhan Pangan Tetapi Bagaimana Hasilnya Kemudian Bisa Dijual Dan Sekaligus Menjadi Sumber Pendapatan Keluarga Yang Baru Kemudian Yang Ketiga Meningkatkan Produktivitas Masyarakat Perkotaan Banyak Masyarakat Yang Mungkin Selama Ini Aktivitasnya Tidak Produktif Karena Memang Secara Formalitas Pekerjaannya Mungkin Tidak Memberikan Penghasilan Yang Cukup Maka Dengan Memanfaatkan Lahan Yang Ada Dengan Kegiatan Urban Farming Diharapkan Masyarakat Lebih Produktif Lebih Sehat Dan Tentunya Bisa Lebih Meningkat Kualitas Hidupnya Dan Yang Keempat Memberdayakan Individu Dan Komunitas Atau Kelompok Masyarakat Miskim Dan Ini Banyak Kita Lakukan Di Daerah-daerah Di Jakarta Yang Memang Mungkin Selama Ini Masyarakat Di Sekitarnya Banyak Yang Kehidupannya Kurang Bagus Atau Kurang Beruntung Maka Kita Berikan Salah Satu Solusinya Dengan Melakukan Kegiatan Urban Farming Dan Yang Berikutnya Menorong Terciptanya Interpreneurship Di Masyarakat Hasil-hasil Kegiatan Urban Farming Selama Ini Memang Melebihi Dari Kebutuhan Pangan Keluarganya Oleh Karena Itu Hasilnya Selanjutnya Bisa Dijual Kepada Lingkungan Sekitar Maupun Kepada Pasar Yang Lebih Luas Sekaligus Berbagi Oleh Karena Itu Yang Terakhir Adalah Urban Farming Bisa Menumbuhkan Sosioprenership Hasil-hasil Tanamannya Bukan hanya Dijual Tetapi Juga Dibagi Dengan Tetangganya Dengan Komunitasnya Dan Ini Akan Menimbulkan Keterikatan Sosial Di Dalam Masyarakat Namun Demikian Ada Permasalahan Dan Tantangan Yang Kami Hadapi Pada Saat Bagaimana Kami Mengembangkan Urban Farming Yang Pertama Tentu Saja Adanya Sumber Daya Lahan Yang Terbatas Harus Bersaing Dengan Sektor Yang Lainnya Terutama Adalah Bangunan Fisik Kemudian Partisi Masyarakatnya Masih Rendah Skala Usahanya Yang Terbatas Manajemen Yang Masih Sederhana Dan Produktivitasnya Yang Rendah Dan Strategi Yang Kami Lakukan Adalah Melakukan Kolaborasi Antara Dunia Usaha Pemerintah Akademisi Media Dan Masyarakat Serta Memberdayakan Masyarakat Dengan Kepemimpinan Edukasi Memberikan Apresiasi Fasilitasi Dan Komunikasi Yang Baik Dengan Masyarakat Pelayanan Yang Kami Berikan Tentunya Bagaimana Masyarakat Bisa Melakukan Kegiatan Urban Farming Agar Tercapai Sesuai Dengan Yang Mereka Harapkan Penyediaan Bibit Proteksi Promosi Sertifikasi Dan Pendampingan Tetap Kami Lakukan Kebijakan Yang Kami Lakukan Dalam Rangka Mengatasi Masalah Maupun Mencapai Tujuan Yang Lebih Besar Kami Bagi Memang Jangka Pendek Jangka Menengah Dan Jangka Panjang Di mana Pada Jangka Panjangnya Kami Berharap Urban Farming Bisa Menjadi Bagian Dari Perencanaan Kota Kemudian Penggunaan Teknologi Smart Farming Yang Meningkatkan Produktivitas Lahan Memanfaatkan Energi Terbarukan Khususnya Untuk Pemenuhan Kebutuhan Listrik Serta Pemanfaatan Limbah Untuk Pertanian Kemudian Yang Tidak Kalah Pentingnya Adalah Bagaimana Kami Mengenalkan Dan Mendorong Konsumsi Masyarakat Menggunakan Pangan Pangan Lokal Yang Berada Di Daerah Atau Di Sekitar Rumahnya Barangkali Demikian Yang Bisa Kami Sampaikan Terima Kasih Bu Hayuning Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Baik Thank you Very Much Madam Mujati For An Insightful Presentation Now Let Us Continue First With Our Second Speaker Mr. Alexander Giles To Deliver Presentation And Without Further Do Please Welcome Mr. Giles Thank You Thank You So Much And Good Afternoon I'll Go Ahead And Share My Screen There We Go Well Thank You Good Afternoon It Is A Great Honour And Privilege To Be Invited To Address This Prestitious Event And To Be UK Representative Here Thank You Very Much For The Invitation Again I'm Going To Give A Short Presentation Talking About The Work That We Do Here In The UK And Globally On What We Refer To As Total Controlled Environment Agriculture Or Vertical Farming As Often More Commonly Refer To And Talk A Little About The Benefits That Can Bring To The Urban Environment And A Number Of The Challenges And I'll Say Right From The Very Beginning That A Fact To Bear In Mind That I Like To Share Is That Approximately 13 And A Half Billion Hectares Around The World Grow Crops Currently 13.5 Billion And There Are About 500 Thousand Million So Half A Million Hectares Of Greenhouses In The World Currently And Currently Vertical Farming As You May Have Seen In Newspapers You May Have Seen Articles Talking About How It Going To Change The World Currently There Are 30 Hectares Of Vertical Farming In The World Right Now So The First Thing To Say Is Though The Opportunity Is Very Great The Current State Of Things We Are Still A Very Early Stage Industry And A Lot Of These Technologies Are At An Early Stage And So It Will Be For This Next Generation Of Farmers Coming Up And In Collaboration With Traditional Farmers That Together We're Going To Make A Real Difference So We Are As I Say Located In The UK And Although Our Environment Is Very Different From That In Indonesia We Also Share A Number Of Challenges We Have A Declining Farming Population Of Educated Farmers That Is It Is A Difficult Job It Is A Job That Is Very Physically And Mentally Demanding And We Are Finding It Harder To Find People That Want To Do It We Have Climate Change We Are Impacted Not In The Same Way That Indonesia Is Impacted But We Still Are Being Challenged By Climate Change And We Recognize That It Is Something That Is Going To Be Challenging To Reverse But It Is Something That These Technologies That We're Talking About Will Help To Slow That Decline And Push Back That Challenge And Here In The UK Liberty Produce Builds These Leading Edge Technologies To Help This Growth Of Sustainable Local Produce We Are Funded Both By The British Government And By Independent Commercial Contracts And We Are Exporting Our Technologies Around The UK And North America And Now Out Into Closer To You We Are Now Working In Singapore And I'll Talk A Little Bit About What We're Doing There So The System We Build And How To Give You An Idea Of How Complex A Controlled Environment Has To Be Because Of Course We Are Having To Duplicate What Nature Provides Normally In The Open Field We Have To Duplicate Or Replicate Sorry Replicate The Sun We Have To Replicate Rain We Have To Replicate A Good Temperature And A Good General Climate So All The Things That Nature Just Provides For Us Out In The Open Field Of Things That We Have To Use Technology To Bring Together And That Is Why Of Course This Is Not An Easy Challenge And So You Need Lighting Systems Which We Have Developed LED Lighting System You Need To Be Able To Get Nutrients To Your Plants So You Need A Multiple Dosing System A Way You Need A Control System To Put All That Together Because You Need To Turn The Lights On And Off At Certain Times And To Change Your Light Spectrum And You And You Need To Analyze What You Grown And You Can See From Those Pictures There A Little Idea Of A Wide Variety Of Things That You Can Now Grow In Vertical Farms At The Back There Are Some Chives Growing And There Are Microgreens Growing There At The Front And At The Bottom Picture On The Bottom Right You Will Have Some Salad Leaves Growing And Traditionally Certainly Those Microgreens And Those Salads Have Been What People Associate Primarily With What Grown In Vertical Farms They Were The First Things Basically They Will Grow They Are In Some Ways The Easiest Things To Grow But What We Are Seeing Now Is A Much Wider Variety Of Opportunities For Vertical Farms And We Are Growing Blueberries And Tomatoes In Our Vertical Farms There Are People In The World That Are Growing Strawberries And Potatoes As Well So There Is A Really Fascinating Wide Variety Now Of Opportunities Of What You Can Grow And As I Mentioned At The Core Of Any Urban Farm Is Your Lighting System When Vertical Farming Started People Were Basically Just Using Traditional LED Lights That Had Been Used In Offices Just Building LED Lights That People First Started With But As The Industry Has Developed As We Begun To Understand What Really You Need To Grow A Nutritious Crop We 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 From These Full White Spectrum Systems To Full White Blue Red Far Red Systems And The Ability To Control That An Act Based Control System So Depending On What You Are Growing In Your Container In Your Controlled Environment You Can Always Have The Right Lighting Levels And This Is Just A Snapshot Of The State Of The Art Of The Technology When We Talk About The Hydroponics The Water System The Aquaponic System We Are Now Looking At The Way To Enhance Yield Without Using A Lot Of Power By Creating These Tiny Nanobubbles Of Oxygen And These Bubbles Cling To The Roots Of The Plant In The System And They Have A Really Great Boost To The Yield That You Get And Again That Is Being Done At Very Low Power Consumption It Is Very Safe System A Very Simple System To Operate It Could Be Installed Into Wider Hydroponic Systems And Very Easy To Install As Well So It Just One Glimpse Of A Bit Of Technology Which Is Now Coming To The Market That We Developing And Other People Have Have Solutions To This That Could Be A Great Benefit To The Urban Farmer So What We Developed Which May Be Of Direct Interest To The Audience Here Operator It Was First Designed For What We Refer To As Austere Environments It Has Applications In Fact Originally For Disaster Relief And For The Military Environment Where They Might Be In Difficult Environments Where They Have Little Food Security And They Want To Grow Some Of Their Own Rations That Image On The Right Is Inside The Container Of One Of Our Container Systems So These Are Built Into Shipping Containers So 40 Foot Shipping Containers So They Can Be Scaled Down To 20 Foot Containers They Can Be Scaled All The Way Down In Fact To Something The Size Of A Large Wardrobe So Say Six Foot Couple Of Metres Long And Six Or Eight Feet Three Metres High So You Can Scale This Type Of System Of The Size You See There Which I Said Is About 40 Foot Container Could Provide Daily Nutrition For 100 To 150 Individuals And The Emphasis On A System Like This Is On Nutrition Not Just Simply Calories Supplying The Right Balance That If This Is One Of The Limited Options That You Have In A Situation Perhaps Food Is Scarce There Has Been A Disaster Or Your Supply Chain Has Been Disrupted And You Can't Get Supplies To A Particular Area This Type Of System Can Be Brought In And It Can Supply Nutrition That People Need For Long Periods Of Time And It Is Designed As A System In Which Essentially The Seeds Go In And Then Green Food Comes Out And There Is Very Little Intervention That You As A Farmer Need To Do These Systems Have Been Designed To Be Fully Controllable To Have A Total Control System A Touch Point Control System And So Essentially Could Be Operated And Harvested By A Single Individual And As I Say Because These Systems Can Be Scaled Up And Down They Are The Types Of Systems That Individuals In Urban Environments Might Want To Locate On Any Piece Of Empty Space They Have Available And Again Both The Lighting System The Hydroponic System Have Been Designed To Enhance Nutrition The Water And You Can See Some Water Sitting There At The Bottom Of The System There Is Reusable It Recycled Through The System And You The Ability To Put Into That Multiple Filters So Particularly If You Have A Challenge With Safe Water This System Is Designed To Filter That And Therefore Nothing Bad Goes Into The Crops That You Are Growing It Has The Ability To Have Its Power From A Combination Of Solar Power Wind Power If That Was Applicable And To Enhance That With Diesel Generators As A Combination So Again From A Power Point Of View Designed To Be Something That Is Very Easy To Run Very Easy To Set Up And Effective To Operate And As I Said It Can Be Scaled Down But It Can Also Be Rapidly Scaled Up So Multiple Containers Can Be Linked Together On Site Or A Single Container Can Act As As The Mother Ship As The Central Ship For An Additional Much More Simple Flat Pack System Of Buildings That Would Be Built Around It And Then Could Be Packed Away Again To Be Shipped To A Location Where It Was Needed Or Left There For When It Was Needed Again And That Is An Image Of The System Being Lifted Into Our Facility In Scotland About 18 Months Ago This Is Our Demonstration System So That Is The System Being Cramed Into The Location So As You Can See Just A Standard Shipping Container That I Sure Plenty So Closer To To Your Region We Are Privileged To Be Working On A Joint Government Project With The UK And Singapore Government Project Harvest It Is A Collaboration Between Ourselves And A Advanced Greenhouse Grower In Singapore Live Fresh And From The Research End We Have James Hutton In The UK And The Republic Polytechnic In Singapore And Together We Are Further Developing The Ideas That I Just Been Talking About These Hybrid Farming Ideas The Ability In Singapore A Relative Small Country A Limited Amount Of Land The Same Challenges If I Suspect Jakarta Has In That There Is Limited Amount Of Space Where You Can Grow So The Idea Of Urban Growing Is Very Exciting And Very Interesting And We Working As I Say The Government And Our Commercial Partners There To Test The Solutions That I Mentioned In A Regional Environment And Again The Emphasis Being On Enhancing The Nutrient Uptake In What We Grow And The First Things We Are Growing There Are Spinach And Rocket In Those Facilities So For Us There Is A Huge Amount Of R&D That Is Going On Into This Idea Of Small Vertical Farms And We Sincerely Believe That The Future Is In These Lots Of Small Vertical Farms Not These Massive Large Scale Ones I Think To Me It Is Much More Exciting To See What Can Be Done In Combination With How Small Vertical Farms Can Assist Those Who Have Greenhouses And Glass Houses And How Small Vertical Farms Can Assist The Open Field Farmer Whether That Is Work That We Are Doing Right Now On Speed Breeding Which We Are Doing Some Work In Kenya So As To Deliver Faster Plants That Can Go Out Into The Open Field And Have Got A Much Sturdier Plant A Much More Disease Resistant Plant The Production Of High Quality Seed Which Again Can Be Produced In A Vertical Farm And That High Quality Seed Which Is Disease Free Can Be Sent Out Into Open Fields And The Idea That Of Course A Vertical Farm Container Based System Can Supplement Crop Production In Particular Difficult Times Whether It Because There Is A Disaster Or Whether It Been Just A Particular Difficult Growing Season So It Is Not That Vertical Farming Replaces The Work In Open Field It Is There As A Back Up And A Supplement At Times Of Need Well That Is It From Me I Hope That Was Of Interest Again Thank You Very Much For The Invitation And I Look Forward To Any Questions That You Have Thank You Very Much Okay Thank You Very Much Mr. Gile For An Insightful Presentation Now I Would Like To Invite Our Last Speaker Mr. Eddie Purwanto And Mr. Eddie Purwanto The Time Is Yours Yeah Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Bu Hayuning First of all I'm sorry Because I'm using Bahasa Because I see 80% From attendance Using Bahasa Okay Let me Share Screen First Okay Yeah Pertama Terima Kasih Kepada Yang Perhormat Ibu Kepala BPSDM Terus Bikin Juga Dengan Para Narasumber Dari NASKPKP Dan Juga Mr. Alex Terima Kasih Juga Kepada Narator Disini Saya akan lebih Menjelaskan Kepada Storytelling Siapa sih Kami Kelompok Tani Kemang 02 Yang kemudian Kami branding Sekarang Menggunakan Namanya Patri Tani Farm Iya Ini Sendekat profil kami Kami ada Di daerah Kemang Jakarta Selatan Daerah Mampang Perabatan Saya Edi Purwanto Dan juga Beberapa Tim Membuat Kelompok Tani Kemang Ini Nah Yang pertama Three growth-nya Kami coba Menjelaskan Kami Berdiri Tahun 2020 Awal Dengan Kami Membuat Itu Di atas Lahan Musolah 120 meter Persegi Kurang lebih Itu hidroponik Walaupun Kami Awalnya Itu Sudah Mempunyai Hobi Hidroponik Dari tahun 2014 Cuman Kami Memulai Start Kenapa Sih Nggak Start Untuk Jadi Sebuah Bisnis Yang Memang Betul-betul Menghasilkan Bukan Terlalu Money Oriented Cuman Memang Bisa Nggak Sih Kita Semua Ini Dari Hobi Jadi Profesi Gitu Kan Terus Kita Mulai Bergerilia Ke Daerah-daerah Sekitar Kemang Yang Memang Terkenal Dengan Cafe Restoran Groserinya Jatuh Pilihan Pada Restoran Italian Food Yang Mana Kami Coba Mendevelop Basil Aragula Rucola Dan Tomaciri Saat Itu Karena Kita Lihat Dulu Pangsa Pasarnya Itu Dimana Jadi Saat Itu Kita Berani Dulu Untuk Mencoba Berjualan Walaupun Kita Belum Tanam Kita Analisa Dulu Saat Itu Nah Alhamdulillah Sudah Mulai Berjalan Sudah Mulai Bisa Diterima Oleh Saat Itu Baru Tiga Restoran Italian Food Yang Di Daerah Kemang Yang Memang Memakai Produk kami Terutama Basil Yang Cukup Banyak Saat Itu Nah Dari Hidroponik Yang Ada Di Kemang Itu Sangat Sangat Tidak Mencukupi Bahkan Untuk Satu Restoran Saat 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 Kami Kewalahan Akhirnya Kami Melakukan Ekspansi Menggunakan Konvensional Farming Itu Di Daerah Megamendung Dengan Area 10 Hektare Itu Menggunakan Konvensional Dan Akhirnya Kita Kembali Lagi Kami Melakukan Ekspansi Lagi Itu Di Daerah Depok Sawangan Ada Dua Disini Menggunakan Konvensional Dan Hidroponik Disitu Dan Sekarang Juga Masuk Keternakan Baru Mulai Keternakan Nah Disini Semakin Kesini Kami Sudah Satu Tahun Berjalan Kami Coba Melakukan Research Melakukan Inovasi Apa Si Yang Jadi Trend Masyarakat Gitu Kan Nah Dari Kami Cuma Hidroponik Awal Menjual Basil Rupola Aragula Kale Dan Seperti Itu Kenapa Kita Nggak Coba Dengan Trend Masyarakat Sekarang Nah Sekarang Kami Coba Lagi Untuk Mendevelop Itu Micro Green Seperti Itu Bahkan Kita Coba Untuk Melakukan Tangsa Pasaran Itu End User Jadi Satu Whole Package Sayuran Berikut Meatnya Yang Memang Sekarang Kebanyakan Mereka Sukanya Itu Healthy Food Kita Coba Seperti Itu Nah Ini Harapan Kami Atau Mimpi Kami Yang Akan Berlanjut Dimana Kami Bekerjasama Dengan Beberapa Perusahaan Beberapa Bisnis Dalam Bidang Pertanian Terus Restoran Dan juga Supermarket Atau Glosseri Seperti Itu Oke Nah Ini Sedikit Strategi Bisnis Yang Memang Kami Coba Terapkan Jadi Yang Pertama Semua Dimulai Dengan Coffee Saat Itu Kami Duduk Datang Ke sebuah Restoran Kami Order Coffee Nah Kami Discuss Dengan Waktu Itu Kebetulan Safe-nya Sangat-sangat Ramah Gitu Kan Dan Kebetulan Restoran Lagi Kosong Kita Bisa Discuss Dengan Mereka Apa Yang Memang Dibutuhkan Ingredient Apa Yang Dipakai Oleh Mereka Mereka Punya Dis Apa Akhirnya Saat Itu Kita Coba Mereka Punya Spaghetti Dengan Saus Pesto Nah Kita Gak Mungkin Supply Spaghetti Akhirnya Kita Coba Apa Sih Kita Bisa Maksudnya Akhirnya Saat Itu Kebasil Yang Memang Main Ingredient Dipakai Di Salah Satu Italian Food Restoran Kita Pakai Itu Kita Coba Bisa Atau Enggak Seperti Nah Setelah Dari Situ Dari Beberapa Restoran Kita Ngobrol Ngobrol Kita Discuss Kita Kirim Proposal Kita Kirim Proposal Dengan Modal Saat Itu Modal Nekat Kita Belum Belum Kita Membangun Greenhouse Cuma Kita Belum Tanam Kita Tahu Kebutuhan Mereka Apa Aja Basil Aragula Rucola Kale Seperti Itu Kita Tahu Nah Kenapa Kita Pilih Yang Seperti Itu Karena Timun Mereka Pake Itu Cabai Mereka Pake Cuman Itu Kami Lihat Sudah Cukup Banyak Di Market Nah Mereka Bisa Membeli Selain Di Supermarket Mereka Bisa Membeli Di Pasar Tradisional Nah Kita Coba Akhirnya Kenapa Enggak Yang Memang Harganya Cukup Mahal Dan Memang Bisa Untuk Dijual Kita Kirim Proposal Kem Mereka Nah Ketika Sudah Dapat Feedback Mereka Minta Sample Punya Sample Atau Enggak Dari Sekitar Send Proposal Sampai Ke Agreement Mereka Kirim Sample Itu Pasti Jidah Cukup Lama Saat Itu Dua Minggu Sampai Tiga Minggu Enggak Instant Langsung Mereka Jawab Bisa Kenapa Karena Mereka Yang pertama Sudah Punya Supplier Langganan Itu Pasti Atau Mereka Sudah Biasa Membeli Di Tempat Mereka Butuhan Sayuran Mereka Nah Itu Sudah Terbiasa Seperti Itu Kompetitif Yang Emang Sangat Wajar Kita Sudah Mulai Tanem Kita Kirim Sample Deliverinya Ke Mereka Itu Free Kita Kirim Sample Deliverinya Free Nah Ketika Sample Deliverinya Sudah Diterima Oleh Mereka Itu Mereka Balik Lagi Pertanyaan Mereka Yang Paling Sederhana Bisa Atau Enggak Kalian Mengirim Tanaman Atau Mengirim Sayurannya Itu Pertama Tepat Waktu Yang Kedua Kontinuitas Dijaga Misalkan Restoran Order Dua Minggu Sekali Atau Misalkan Order Bahkan Saat Itu Salah Restoran Itu Minta Tiga Hari Sekali Itu Dikirim Berarti Kita Harus Menyiapkan Bibit Menyiapkan Sayuran Itu Dengan Waktu Yang Sangat Terbatas Bahkan Bisa Setiap Hari Kami Memibit Seperti Itu Mereka Harus Yakin Itu Akhirnya Mereka Berkunjung Kami Invite Ke Greenhouse Kami Mereka Datang Mereka Lihat Yakin Ini Sanggup Kami Sanggup Dengan Greenhouse Kami Yang Cukup Pecil Mereka Sanggup Kita Jelaskan Kita Sidling Kita Melakukan Pembibitan Seti Kita Jelaskan Juga Dalam Satu Lobang Tanam Menghasilkan Berapa Gram Jadi Otomatis Selama Seminggu Kita Bisa Panen Berapa Kali Kita Jelaskan Nah Dari situ Mereka Yakin Oh Ini Bisa Loh Mampu Dengan Toc Dulu Itu Dua Minggu Awal Dua Minggu Kita Delivery Yakin Atau Nggak Sih Kami Bisa Bisa Melakukan Pengiriman Secara Tepat Waktu Nah Ketika Setelah Dua Minggu Oh Nih Yakin Baru Mereka Berani Untuk Mengutus Supplier Yang memang Sudah Ada Karena Kenapa Mereka Berani Mutus Yang Pertama Kami Bilangin Dengan Kompetitif Harga Yang Bukan Bisa Dibilang Murah Cuman Harganya Kita Turunkan Sedikit Dibanding Dengan Harga Supermarket Karena Kalau Italien Food Biasanya Apalagi Basil Aragula Itu Jarang Ada Di Pasar Tradisional Itu Biasanya Ada Supermarket Mungkin Seperti Hero All Fresh Dan Sebagainya Itu Biasa Ada Disitu Nah Ketika Kami Turunkan Harga Dan Kami Bisa Mensupply Mereka Setelah Tepat Waktu Dan Juga Kuantitasnya Yang Dibutuhkan Sama Mereka Baru Agreement Dimulai Nah Bisalah Kami Hampir Saat Itu Mungkin Sebelum Pandemi Seperti Ini Itu Bisa Dua Hari Sekali Kami Kirimkan Dengan Range Restoran Itu Gak Banyak Paling Hanya Sebanyak 500 Gram Cuman Yang Mereka Mau Adalah Kualitas Dari Sayuran Sendiri Itu Fresh Itu Yang Jadi Satu Key Point Buat Mereka Dan Alhamdulillah Kami Bisa Memberikan Itu Nah Ketika Kami Menjadi Sekarang Sudah Agak Berkembang Otomatis Kita Harus Melakukan Analisa Analisa Apa sih Yang memang Jadi Sebuah Key Point Bisnis Kami Gitu Kan Kekuatan Kami Itu Apa Di Pertanian Kami Apa Apa Yang Kita Punya Kami Berhasil Melis Ini Yang Pertama Kami Ada Di Kemang Daerah Jakarta Selatan Yang Memang Cukup Dekat Di Daerah Jakarta Cukup Banyak Restoran Cafe Glosiri Apalagi Juga Dengan Komunitas Bisa Dibilang Kalau Kemang Itu Yang Memang Cukup Hype Disitu Banyak Orang Lebih Suka Bisa Dibilang Harganya Cukup Mahal Mereka Yang Tidak Masalahkan Dengan Harga Mereka Berani Beli Seperti Itu Itu Satu Key point Kami Ada Disitu Jadi Kami Bisa Memotong Pangkas Biaya Transportasi Kami Dan Dari Fleet Lebih Cepat Nah Yang Kedua Itu Adalah Market Bisnis To Bisnis Dan Bisnis To Customer Ketika Kami Melakukan Ekspansi Di Megamendung Dengan Lahan 10 Hektar Otomatis Hasil Panen Kami Melimpah Seperti Cabai Itu Sekali Panen Kami Bisa Mendapatkan 500 500 Kintal Sampai 800 Kintal Mungkin Hampir 1 ton Sekali Panen Itu Seminggu Dua Kali Gitu Kan Tidak Mungkin Kami Jual Langsung Kustomer Otomatis Kami Harus Jual Ke Distributor Ata Pelaku Bisnis Lainnya Nah Disini Kami Ternyata Bisa Bekerja Sama Dengan Berapa Perusahaan Yang Memang Bergerak Di Bidang Makanan Gitu Kan Dan Juga Kami Coba Ke Customer Seperti Tadi Langsung Ke Customer Bukan Ke Restorannya Kami Coba Seperti Micro Green Walaupun Gak Banyak Itu Juga By Order Sih Kita Baru Coba Sekarang Gitu Kan Nah Yang Ketiga Itu Kami Terjun Langsung Untuk Melakukan Proses Proses Yang Memang Kami Rasa Perlu Seperti Penanaman Kami Tim Itu Terjun Langsung Kelapangan Gitu Jadi Kami Tidak Serta Merta Hanya Di Belakang Laptop Belakang Layar Melakukan Presentasi Tapi Kebetulan Teman-teman Kami Cukup Aktif Yang Memang Dia Mobile Mau Ke Daerah Melakukan Pekerjaannya Nah Yang Ketiga Yang Keempat Itu Ya Bisnis Ini Sendiri Adalah Sebuah Kekuatan Pertanian Apalagi Terutama Di Kendala Pandemi Sekarang Nah Di Samping Ada Kekuatan Otomatis Ada Kelemahan Kami Yang Pertama Kelemahannya Itu Pasti Costing Pasti Biaya Untuk Membangun Sebuah Hidroponik Atau Sebuah Greenhouse Itu Membutuhkan Biaya Yang Cukup Mahal Gitu Kan Mungkin Saya Sedikit Tidak Setuju Dengan Mr. Alex Tadi Mohon Maaf Gitu Kan Ada Sedikit Sedikit Saya Koreksi Mungkin Ketika Kami Membangun Sebuah Greenhouse Atau Indoor Farming Gitu Kan Kami Menutup Semua Greenhouse Dengan Rapi Dengan Insect Neck Dengan Paranet Semuanya Agar Menghindari Hama Dan Sebagainya Tapi Terlebih Lagi Itu Ternyata Hama Itu Masih Masuk Gitu Kan Hama Itu Masih Masuk Apalagi Saat Musim Hujan Gitu Kan Temperatur Yang Turun Hama Jamur Itu Tidak Bisa Dihalangin Dengan Insect Otomatis Dengan Yang Menggunakan Pestisida Nabati Organik Atau Sedikit Minia Nah Ketika Menggunakan Indoor Farming Itu Costingnya Cukup Besar Ini Yang Kami Melakukan Ekspansi Kenapa Kami Melakukan Ekspansi Ke Konvensional Farming Karena Indoor Farming Itu Saya Rasa Cukup Besar Yang Pertama Di Cost Operasional Listrik Kami Sudah Pernah Coba Itu Dengan Biaya Grow Light Yang Cukup Besar Hampir 24 Jam Selalu Nyala Terus Menggunakan Kita Atur Humidity Kelembapan Udaranya Kita Atur Kita Atur Masalah Suhu Airnya Suhu Air Itu Yang Jakarta Cukup Panas Antara 30 Sampai 33 Derajat Celcius Sangat Mempengaruh Apalagi Di Indoor Bisa Dibayangkan Berapa Yang kedua Itu Ini Sebenarnya Masuk ke SDM Kami bukan Dari background Pendidikan Pertanian Kami Tim kami Tidak ada Satupun Yang memang Terjun langsung Dari pertanian Hampir Tidak ada Gitu kan Jadi Kami Belajar Sendiri Baik Autodidak Dan Alhamdulillah Juga banyak Teman-teman Kolega-kolega Kami Yang memang Membantu Yang sudah Lebih dulu Terjun Di dunia Pertanian Kelemahan Kami Yang ketiga Nah Seperti yang saya bilang Tadi Gitu kan Customer itu Terbiasa Dengan Membeli Di tempat Yang memang Sudah Langgaran Mereka Seperti contoh Misalkan Mereka Belanja Di All Fresh Mereka Lebih senang Di situ Gitu kan Karena mungkin Variatisnya Lebih banyak Gitu kan Atau mungkin Bisa sambil Bermain Dan sebagainya Gitu kan Jadi Mungkin itu Salah satu Kelemahan kami Untuk menjualnya Itu gak cukup Gak Semudah Membalikan Kelapak tangan Seperti itu Nah itu Kelemahan-kelemahan kami Yang mungkin Alhamdulillah Sudah bisa kami tutupi Nah Sekarang Kesempatannya Apa aja sih Gitu kan Dalam slot analisis ini Apa aja sih Dari sini Ada dari faktor internal Dan ada faktor eksternal Dari faktor eksternal Itu yang pertama Sekarang Trendnya itu Orang lebih banyak Membutuhkan Sayuran Apalagi Kalau pandemi Seperti ini Healthy food Itu Itu makin meningkat Gitu kan Mereka gak peduli harga Dalam satu paket salad Gitu kan Mereka bahkan bisa Mampu membeli Dengan harga 100 ribu Mungkin yang cuman Isinya Selada Atau jenis-jenis Sayuran lainnya Ditambahkan sedikit Cherry tomato Dengan mungkin Ada Kandungan proteinnya Misalkan Ayam grill Gitu kan Sedikit Dan itu mereka Gak memasalahkan harga Gitu Dan kita udah coba itu Kita udah coba itu Walaupun hanya untuk Kalangan terbatas Dan Alhamdulillah Itu diterima Cuman kalau untuk Gede skala bisnis Kami belum bisa menjual itu Karena Kita tidak bisa Mengambil semua segmen Otomatis disitu harus ada Segmen untuk Masak Segmen untuk Packaging Itu harus ada Sedangkan kami disini Lebih menitikbelatkan Kepada Pertaniannya Yang ketiga Online shopping Ini cukup-cukup Grow banget Sekarang Seperti kita lihat Mungkin di Tokopedia Itu Kami lihat Itu jual Jual daun bawang 200 gram Dengan harga Mohon maaf Saya sebutkan Itu harga daun bawang 15.000 200 gram Dan itu cukup Banyak peminatnya Bahkan Kalau historinya itu Sampai hampir Seribu Dia sudah menjual itu Berarti berapa banyak Daun bawangnya Sudah dia jual Seperti itu Gitu kan Tapi yang Kadang-kadang ada lucunya juga Daun bawang itu Dia jual dengan harga 15.250 gram Gitu kan Daun bawang itu ada yang jual Seperti itu Tapi Pengirimannya menggunakan Instant courier Yang mana pengiriman Instant courier ini Bisa diangka 20.000 Bahkan lebih mahal Kuriernya Dibanding Lebih mahal Dibanding sayurannya Kenapa seperti itu Karena Trend sekarang Orang Kadang-kadang mungkin Sudah tidak peduli lagi Dengan Disabilang harga Yang penting mereka Mau kualitasnya Dan mau healthy foodnya Gitu kan Yang keempat Ini Dari internal kami Kebetulan kami juga Banyak yang support Banyak yang bisa Membantu kami Seperti Jadi sekarang ini Kita bisa bekerjasama Dengan beberapa perusahaan Beberapa supermarket Dan restoran Seperti itu Kenapa Yang paling penting Disini adalah Adanya investor Kami jujur Disini memang Butuhkan investor Tidak mungkin Kami bisa berdiri sendiri Tanpa adanya investor Itu sangat-sangat Dibutukan Karena tadi Dibanding yang pertama Untuk membuang Sebuah Pertanian Atau sebuah Hidroponik Greenhouse Yang bahkan Yang cukup simpel Walaupun itu Membutuhkan modal Yang tidak sedikit Jadi memang Bantuan-bantuan Seperti inilah Seperti Kami juga dapat Bantuan dari BPSDM Kemarin Dari Dinas KPKP Dan juga kementerian Tengah dikerja Ini sangat-sangat kami Apresiat sekali Kehadiran pemerintah Yang memang membantu Kami para petani-petani Petani awal Petani-petani yang memang Baru merintis Usaha pertanian Seperti itu Nah Yang terakhir Itu Tragnya Ini Kebanyakan Dari faktor Eksternal Oke Nah Yang pertama Adalah Cuaca Dan Hama Itu tidak bisa dipungkiri Baik dari Greenhouse Hidroponik Maupun Konvensional Itu faktor-faktor Inilah yang memang Kenapa saya bilang Cukup-cukup banyak Gitu kan Menghambat Pertumbuhan Tanaman kami Gitu Walaupun kita sudah Sedemikian rupa Tadi saya bilang Kita bikin Greenhouse Dengan sangat rapat Seperti itu Tapi kita tidak bisa Melawan alam Apalagi cuaca Seperti kami Kemarin Mungkin Bertanam cabai Di lahan Tiga hektare Bila suka bumi Itu semua habis Hancur Itu Bulan Februari Karena hampir Seminggu Itu Hujan terus-menerus Dalam 24 jam Itu matahari Hanya muncul Sekitar tiga jam Otomatis semua Tanaman cabai Sebanyak tiga hektare Itu habis Kerugian yang cukup-cukup Banyak Saat itu Gitu Nah Yang kedua Itu Terbatasnya Pupuk Baik itu Hidroponik Yang sudah kami coba Maupun Konvensional Ini Merupakan Apa ya Hambatan Buat kami Karena kami Untuk mendapatkan Pupuk Agak-agak Susah Apalagi Sekarang Gitu kan Mungkin Kalau yang Kami sudah coba Skala hobi Yang memang Kecil Bukan skala bisnis Kami untuk menjualnya Itu tidak bisa Mendapatkan pupuk Seperti itu Harga yang cukup Mahal Sangat-sangat Mempengaruhi Nah Yang ketiga Itu adalah Ekonomi krisis Nah Inilah Yang Sangat-sangat Mengkhawatirkan Terutama Jakarta Dan juga seluruh dunia Yang menghadapi pandemi Covid Seperti ini Harga Harga sayuran Dan semuanya Itu cukup-cukup Turun dengan harga signifikan Gitu kan Apalagi Dengan Restoran Yang sangat dibatasi Itu Demandnya mereka Sangat-sangat menurun Bahkan sekarang Kebutuhan mereka Hanya dua minggu sekali Mereka request ke kami Gitu kan Karena memang Hampir tidak ada Kebutuhan Di sisi mereka Gitu Nah Gimana cara mengakalinya ini Nah Cara mengakalinya Akhirnya kami tadi Menjualnya secara Dibagi tiga tahap Jadi kami bagi lagi Kerja tambah Kita pisahkan Jadi grade A B dan C Kita coba Grade A itu Yang memang kita jual Langsung ke customer Harganya yang cukup Kompetitif mahal Terus grade B Kami jual ke restoran Kualitasnya memang Tidak cukup Banyak Gitu kan Nah Yang grade C nya itu Kita jual ke Pasar becek Seperti pasar induk Ramadjati Kita kirim Atau pasar induk TU Kemang Dan pasar-pasar lainnya Kita coba Oke Nah Ini Salah satu Dari proyek kami Untuk greenhouse Yang memang kami buat Di daerah Masih di daerah Kemang Dengan range area 90 meter Area greenhouse nya Dengan total area Lahannya 200 meter persegi Kami menggunakan Beberapa metode Hidroponik Seperti aquaponik Floating ref Dutch bucket NFT Dan seeding tray Nah ini yang kami Coba buat Disini Ini bukan punya Kami Gitu kan Tapi alhamdulillah Kami dipercaya Untuk mengelola ini Dan membangun ini Mungkin Itu saja Kaparan dari Saya Itu Mohon maaf Kalau ada yang kurang Dan mungkin terlalu cepat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kembalikan ke Moderator Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you very much Pak Edy For an inspiring Presentation That's a very Insightful Success story With Its challenges Also So Before Continuing To Q&A Discussion I would like To Highlight Several Important Points From Our Distinguished Speakers Firstly Is that Urban Farming Can Contribute To Six Goals Of Sustainable Development Goals And Urban Farming Is Already Considered In Grand Design Strategy Of Urban Agriculture For The Period Of 2018 And 2030 Of Jakarta Provincial Government And Secondly It Is Really Important To Enhance The Collaboration Amongst The Actors In The Pentahallix Models Including How The Governments In Multi-Level Governance And Then With The Community Or Society And Also With The Investor From The Private Sector That Mentioned By Paidi And Also With The Academia And Also The Media And I Think That Bottom Off Approach Is Considered More Applicable In Jakarta Case And Thirdly The Innovation And Technology Of Course In Farming Or Agriculture Especially That Mentioned By Mr. Giles For The TCEA Total Control Environmental Agriculture Could Probably An Alternative Solution To Offercome Land Scarcity And Also Guarantee The Quality Of Urban Agriculture Products So What Is Important To Be To Design And To Implement Is How To Design A More Efficient Use Of This Technology In Terms Of Cost And Benefit Threat Off That Also Mentioned By Paedi That This Technology Has Is Costly And How To Design The Effective Ways To Get The Highest Benefit And Finally I Think That Maybe For Now Farming Is No Longer Consider As Traditional Or Obsolite Activity That Mr. Ad Inspire Us Especially For Young And Generation That Urban Farming Can Be Also Choice For Profession All Right Next We Will Continue With Q And A Discussion There Are Already A Lot Of Questions Here Maybe Maybe We Cannot Answer All Of The Question But I Will Try To Group The Question With The Same Intention Okay First Question Is From Mr. Joko Sarjono It Is Dedicated To Madam Mujiyati And Mr. Alex I Will Read In Bahasa And After In English Selain Manfaat Urban Farming Yang Cukup Besar Tantangan Utama Dalam Urban Farming Yaitu Menentukan Bagaimana Untuk Mengawasi Mengatur Dan Meminimalisir Resiko Dalam Bentuk Terutama Pada Lingkungan Atau Kemudian Pada Ekonomi Dan Sosial Serta Kemudian Bagaimana Memahami Dan Kemudian Juga Bisa Menghubungkan Pertanian Perkotaan Ini Agar Dapat Berkelanjutan Tentunya Dengan Sistem Pangan Perkotaan Secara Global For The English Maybe In Addition To The Considerable Benefits Of Urban Farming The Main Challenges In Urban Farming Including How To Determine How To Monitor And How To Manage And Also How To Minimum Minimize The Risk For The Environmental Economic And Socio Environmental And Also How To Connect And Understand The Urban Farming Concept With The Global Urban Food System In Order To Be Sustainable Okay Maybe First Madam Mujiatty You Can Share Your Thought In This Question Baik Baik Terima kasih Bu Hayuning Kepada Pak Joko Saya Coba Menjawab Tentang Pertanyaan Bagaimana Menjaga Pemanfaatan Urban Farming Secara Berkelanjutan Pasar Di Jakarta Cukup Banyak Sebenarnya Tadi Kebutuhan Sayuran Saja Sehari Bisa 1.540 Ton Dan Jenis Pasarnya Juga Beragam Ada Yang Butuh Komoditas Atau Produk-produk Yang Dibutuhkan Banyak Orang Seperti Tadi Pak Edi Sampaikan Dan Itu Banyak Bisa Kita Temukan Di Pasar-pasar Tradisional Maupun Tukang-tukang Sayur Keliling Dan Sebagainya Tetapi Banyak Juga Pasar-pasar Premium Pasar Yang Membutuhkan Komoditas Yang Memang Memiliki Nilai Ekonomi Tinggi Bukan Hanya Jenisnya Yang Jarang Tetapi Juga Mungkin Kualitasnya Yang Mereka Butuhkan Berbeda Dengan Yang Lainnya Misalnya Sayuran-sayuran Organik Atau Sayuran-sayuran Yang Memang Dari Sisi Kualitas Bisa Memberikan Jaminan Terkait Dengan Keamanan Maupun Kesehatan Kemudian Salah Satu Cara Yang Lainnya Adalah Bagaimana Meningkatkan Nilai Ekonomi Lahan Tersebut Bukan Hanya Dari Produksinya Misalnya Kita Di Lahan Kota Itu Bisa Lahan Di Samping Kita Tanamin Bisa Juga Disebagai Lokasi Agro Eduwisata Dimana Orang Yang Datang Kesitu Bukan Hanya Membeli Sayuran Tetapi Juga Memperoleh Satu Manfaat Baik Itu Berupa Edukasi Atau Berupa Wisatanya Orang Yang Datang Kemudian Diberikan Satu Apa Tanda Masuk Atau Biaya Masuk Tetapi Nanti Pada Saat Membeli Produknya Itu Juga Menambah Biaya Artinya Lahan Yang Ada Di Dikelola Sedemikian Rupa Di Manage Bagaimana Memiliki Nilai Ekonomi Yang Lebih Tinggi Dibandingkan Hanya Berdasarkan Dari Produk Yang Dihasilkan Dengan Agro Eduwisata Barangkali Selain Kita Menjual Lokasinya Atau Menjual Tempatnya Bisa Juga Akhirnya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Lain Misalnya Bisa Jual Aneka Olahannya Baik Itu Berupa Minuman Maupun Makanannya Artinya Yang Dijual Bukan Hanya Produk Segarnya Tetapi Juga Produk Olahannya Sekaligus Adalah Suasana Atau Lokasi Yang Dijadikan Urban Farming Tersebut Barangkali Itu Bu Hayuning Terima Kasih Yes Thank you Very Much Mada Mujiyati So I Think There is Already A Demand For Urban Agriculture Products And How We Can Add An Added Value Of This Product Not Only With The Product Itself But Design Sort Of Like Agro Education Tourism And In This Place We Can Sell The Products Of Agriculture And Also Have The Tourism Here Okay Thank You Very Much For Mr. Giles What Do You Think About These Issues Well Thank You Thank You For The Question I Think That Already My Panelist Has Given A Very Comprehensive Answer To That Question And I Also Think That Mr. Pauwanto Is Already Demonstrating How Urban Farming Is Addressing This Challenge Of Supplying The High End Restaurants With An Exceptional Quality For Them Which Is One Of The Ways In Which Urban Farming Started Here In The UK It Is Exactly The Same Model That His Company Is Following Which Is Putting Together An Exceptional Crop Of Identifying A Particular Customer Need And Supplying It And So As He Has Said In His Excellent Presentation It Is All About Finding A Customer And Supplying Them Exactly The Quality That They Need Where I Think Some Of Systems That We Would Look To Bring To Indonesia Has An Additional Benefit Is As I Say Supplying The Starting Seed For Your Wider One Plant Material For Your Wider Farming Community To Give Plants In Open Fields The Very Best Start I Mean I Would Think That The Collaboration Between Ourselves And Mr Pawanto Is Almost The Is Is The Perfect Case Study For Why Vertical Farming And Advanced Greenhouse Work And Open Open Field Work That He Is Doing Together Have A Huge Potential Benefit Benefit Thank You It Is Interesting Because I Don't Know I Get Impression From Your Presentation Mr Gile That The TCA Technology Is For A Big Industrial Scale Maybe Do You Have Like Recommendation Or Tips For How Do We Sort Of Creating The System For The Small Scale Industry Or Maybe Small Medium Enterprise With The Technology Yes Thank You As You Correctly Identify The Vertical Farms That You Get In The News The Big Stories Are The Ones That You Will See These Pictures Of These Very Warehouse Style Facilities That Are Raising Considerable Finance At The Moment Those Are Very Exciting Projects Don't Don't Get Me Wrong They Are Very Exciting Projects And Projects That I I Sure Could Easily Come To Indonesia However For For The Type Of Ground Up Development Of A Vertical Farming Community The Shipping Container Based System Is I Think The Largest Scale That You Want To Go To And Because Of Its Ability To Be Building Blocks So That You Can Put Them Together You Can Scale Up On A Piece Of Land As Your Customer Base Develops But You Don't Just Have To Put That Type Of System Into A Shipping Container It Just Happens To Be A Very Convenient Mechanism For Containing All Of The Systems There Is The Ability To Modify Any Relatively Small Space That You Can You Can Seal From The Outside Environment Have A Mechanism To Make Sure You Can Control The Temperature Et Etc So You Could Use All Sorts Of Relatively Low Cost Materials To Create That Environment And Once You Got A Good Lighting System You Can Grow Crops In Quite Small Spaces There Are Lots Of People That Are Talking About Very Small Window Sill We Like Window Box Type Scenarios For Individual Houses That Would Supply People But I Personally Think That To Really Begin To Address The Challenge There Is A Balance Between Very Small Systems Very Individual Systems Large Scale System Which Require A Huge Amount Of Capital Expenditure And I Think Personally That Around The Shipping Container Scale Is Has Proven To Be Both Here In The UK And Other Places To Be An Ideal Building Block For Vertical Farming Okay Thank You Urban Farming Farming Itself Isn't It Yeah All Right We Will Have Next Question From Pak Muhammad Sitsuki And Pak Abdul Haris Maybe The Question Is Typically The Same So I Will Sum Up How Can We Survive To How To Keep Motivated To Do Urban Farming With All Of The Challenges All Of The Condition Of Small Areas And Lack Of Human Resources And Then Also How To Collaborate With Others Actors In Pentaholics Models To Co-operate And To Develop Urban Farming It Is Dedicated For Mr Jaal Maybe Eddie Later Can Also Share Your Thoughts In This Question Mr Jaal First Thank You Thank You Again Excellent Question It Is A Huge Challenge Even At The Scale We're Talking About Capital Expenditure To Build These Systems Is A Challenge It Is Why Of Course I'm Delighted That This Event Is Co-hosted By The City The Carter Government And It Will Only Be Through I Think That Government To Government Collaboration And Government Support For Local People That We Can Begin To Get The Scale Of Opportunity Off The Ground As I As I Mentioned The Work That We're Doing In Singapore Has Been Kick Started Both By Funding By The British Government And By The Singapore Government I'm Sure I Would Expect The Indonesian Government Both The Regional Governments And The National Government To Be Wanting To Invest Into This Very Exciting Collaboration And There Are Opportunities Not Just To Collaborate With British Companies The Dutch Government There's Great Technology In America For Collaboration So There's Lots Of Exciting Opportunities But It Also Has To Start With Gentlemen Like Mr Puwanto As A Local Entrepreneur It's Only Through People Like Himself That These Things Can Get Going The Technology Is Very Exciting But Without Entrepreneurs Like Himself To Carry It Forward And To Be There Beating The Path And Showing The Way That We'll Get To Where We Want To Get To Yeah Okay So First We Have Maybe To Identify A Local Entrepreneur Who Passionate With Urban Farming Activities Okay Eddie Maybe You Would Like To Share Your Thought How Do You Keep Motivated With Urban Farming Activities Amid The Condition Like Yeah Like Now We Have Coronavirus And There Is Declining Demand For The Restaurant And Etc That You Have Mentioned Maybe You Can Elaborate More On It Yeah Terima Terima Kasih Bu Ayuning Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Untuk Menjawab Pertanyaan Tersebut Sebenarnya Balik ke Diri Sendiri Yang Pertama Ketika Kita Mau Melakukan Urban Farming Itu Dari Diri Kita Sendiri Hobi Ada Passion Atau Enggak Mau Atau Enggak Maaf Nah Ketika Kita Sudah Hobi Apapun Atau Kita Sudah Suka Melakukan Apapun Kendalanya Pasti Akan Terus Kita Lakukan Yang Kedua Itu Kita Harus Build Teamwork Yang Bagus Balik Ke SDM Sepintar Apapun Kami Gak Bisa Melakukan Semuanya Sendiri Seperti Tadi Yang Saya Sedikit Jelaskan Sekarang Masuk Ke Urban Farming Yang Menggunakan Semua IT Semua Automation Mau Mendeteksi Humidity Mau Mendeteksi Segala Macam Sensor Light Semua Automation Nah Otomatis Knowledge Kami Gak Semuanya Bisa Tapi Gandeng Orang Yang Mampu SDM Yang Mampu Coba Kita Bikin Microcontroller Kita Bikin Arduino Apapun Kita Bikin Seperti Itu Dan Ternyata Bisa Nah Challenge Bukan Hanya Itu Kita Bisa Bikin Small Scale Kecil Kita Bisa Tapi Gimana Cara Untuk Kita Buat Menjadi Besar Otomatis Oke Kita Balik Sekarang Kita Cari Investor Kita Bisa Kita Bisa Cari Investor Kita Bisa Cari Modal Dari Pemerintah Dari Pihak Swasta Dan Mana Kita Bisa Kita Bisa Membangun Bisa Tapi Apakah Itu Berjalan BP-nya Berapa Lama Kita Harus Hitung Itu Market nya Kemana Nah Itu Yang Kami Harus Analisa Masak Masak Di Awal Itu Seperti Itu Paling Itu Sih Tambahan Dari Saya Jadi Ketika Kita Mau Melakukan Urban Farming Melakukan Sebuah Pertanian Kita Tentukan Dulu Di Awal Apakah Ini Hobi Apakah Untuk Skala Memang Keluarga Skala Lingkungan Atau Emang Menjadi Pure Bisnis Dan Menjadi Sebuah Profesi Itu Sih Saya Kembalikan Gua Terima Kasih Pak Edi Menarik Sekali Jadi Memang Perlu Untuk Kita Menentukan Dulu Kita Kita Mau Terjun Di Kegiatan Pertanian Kota Ini Untuk Apa Tujuannya Baik Mungkin Bu Muji Mau Bisa Juga Membagikan Bagaimana Pengalaman DKP-KP Dalam Apa Namanya Memotivasi Dan Juga Bagaimana Terus Mengembangkan Program-programnya Di tengah Kota Jakarta Yang Kalau Dibilang Buat Pertanian Sudah Tidak Sesuai Lagi Tapi Tetap Bisa Terus Mengembangkan Program-nya Mau Bu Muji Baik Sedikit Menambahkan Apa Yang Kami Lakukan Bagaimana Masyarakat Itu Kemudian Bertahan Menurut Saya Sebenarnya Bukan Hanya Urban Farming Yang Memerlukan Ketangguhan Seperti Yang Disampaikan Oleh Pak Edi Semua Bisnis Semua Usaha Saya rasa Juga Mengalami Hal Yang Sama Bagaimana Harus Bertahan Bahkan Untuk Berkembang Atau Meningkat Yang Lebih Baik Lagi Namun Demikian Yang Biasa Kami Lakukan Sebagai Unsur Pemerintah Yang Pertama Adalah Memerankan Pentingnya Ketokohan Pentingnya Kepemimpinan Di Kelompok Tersebut Jadi Bisa Saja Misalnya Tokoh Tersebut Dari Unsur RT RW Biasanya Yang Ada Tokohnya Itu Yang Lebih Bertahan Itu Kemudian Ada Memang Motivasi Motivasi Yang Diberikan Oleh Pimpinan Termasuk Juga Bagaimana Anggota Tersebut Banyak Melakukan Inovasi Inovasi Supaya Tidak Bosan Dengan Banyaknya Inovasi Orang Akan Makin Kreatif Dan Itu Akan Justru Menimbulkan Tantangan Baru Bagaimana Mewujudkan Sesuatu Yang Mungkin Selama Ini Sudah Membuat Bosan Karena Dianggap Sudah Tidak Menarik Lagi Kemudian Berikutnya Adalah Memberikan Edukasi Edukasi Kepada Para Pelaku Bagaimana Kegiatan Yang Selama Ini Mereka Lakukan Itu Sebenarnya Fungsinya Bukan Hanya Kita Kita Terima Sekarang Tetapi Sebenarnya Fungsi-fungsi Jangka Panjang Yang Mungkin Tidak Bisa Hanya Dinilai Dengan Uang Mungkin Dari Sisi Lingkungan Tadi Akan Memberikan Dampak Yang Lebih Baik Bagus Lagi Untuk Kelestarian Lingkungannya Bisa Kita Tunjukkan Bahwa Setelah Dilakukan Kegiatan Ini Maka Lingkungannya Menjadi Lebih Menarik Kehidupan Masyarakat Menjadi Lebih Baik Dan Sebagainya Kesehatannya Menjadi Lebih Baik Karena Kegiatan Warfarming Juga Tidak Langsung Berfungsi Untuk Menjaga Kesehatan Atau Meningkatkan Kesehatan Pelakunya Maupun Lingkungannya Kemudian Kita Berikan Apresiasi Bu Atau Reward Jadi Pelaku Urban Farming Yang Telah Memiliki Kinerja Yang Baik Menurut Kami Artinya Bisa Memberdayakan Masyarakat Di Sekitarnya Kemudian Bisa Dengan Baik Maka Beberapa Bulan Yang Lalu Ada Namanya Satu Kartu Urban Farming Kartu Pelaku Urban Farming Yang Diberikan Kepada Para Pelaku Urban Farming Yang Menurut Kami Memang Memiliki Motivasi Yang Tinggi Dan Memiliki Peran Yang Baik Dalam Memberikan Inspirasi Inspirasi Kepada Yang Lainnya Hal Tersebut Kami Lakukan Kerjasama Dengan Bank DKI Jadi Kartu Tersebut Memiliki Nilai Sama Seperti Imane Bisa Dimanfaatkan Dan Terdepannya Kami Harapkan Pemilik Kartu Tersebut Bisa Memperoleh Akses Akses Yang Lebih Mudah Terhadap Pelayanan Dari Pemprov DKI Jakarta Kemudian Berikutnya Tentunya Fasilitasi Banyak Sebenarnya Perusahaan-perusahaan Yang Ingin Berkolaborasi Ingin Memberikan Dukungan Terhadap Pengembangan Urban Farming Di Jakarta Sehingga Dari Perusahaan Yang Masuk Tersebut Tentunya Kami Akan Pilih-pilih Mana Yang Bisa Mempertanggungjawabkan Dari Bantuan Oleh Swasta Sehingga Dari Yang Kegiatannya Mungkin Memberikan Nilai Yang Yang Bisa Menggerakkan Lingkungannya Itulah Yang Kami Pilih Untuk Kemudian Difasilitasi Bukan Hanya Kolaborasi Sebenarnya Termasuk Juga Kami Fasilitasi Mereka Kita Jadikan Satu Narasumber Untuk Melakukan Promosi Sendiri Jadi Tidak Tergantung Dari Peran Pemerintah Beberapa Narasumber Yang Sudah Kami Undang Ke Dalam Webinar Kami Itu Menyampaikan Terima Kasih Karena Usahanya Makin Bagi Masyarakat Jakarta Karena Pesertanya Bukan Hanya Dari Jakarta Dan Itu Disampaikan Langsung Kepada Kami Terima Kasih Setelah Menjadi Narasumber Diundang Sebagai Narasumber Maka Penjualannya Kemudian Meningkat Dan Yang Berikutnya Adalah Komunikasi Yang Harus Kami Jalin Baik Komunikasi Antara Pemerintah Dengan Masyarakat Pelaku Urban Farming Komunikasi Antara Pelaku Urban Farming Sendiri Supaya Saling Bertukar Pengalaman Pada Saat Ada Yang Sudah Mulai Kendor Barangkali Sudah Mulai Bosan Maka Yang Lainnya Akan Memberikan Semangat Dan Sebagainya Dan Komunikasi Yang Baik Ini Yang Yang Kemudian Akan Menimbulkan Motivasi Yang Lebih Tinggi Kepada Teman Teman Yang Mungkin Pada Saat Mengalami Masalah Terkait Dengan Pemasarannya Atau Terkait Dengan Usahanya Tadi Keserang Hama Dan Sebagainya Dengan Diberikan Satu Motivasi Atau Saling Bertukar Pengalaman Itu Bisa Mudah-mudahan Bisa Meningkatkan Atau Setidaknya Mereka Tetap Bertahan Untuk Melakukan Kegiatannya Barangkali Demikian Bu Hayuning Baik Thank you Very much Bu Muji It is Very true That In Our RTRW Or Local Administrative Region That Local Leader Is Very Influent Have A lot Of Influence For Their Community So From This Local Leaders We Can Share Or We Can Have Share The Ideas Also About Urban Farming And Also We Can Give The Rewards For Urban Farmers And Also Shows That Urban Farming Is An Activity That Beneficial For Them And Also Maybe We Can Establish Sort Of Networks Between Urban Farmers So That They Have Connection And Can Share Each Other The Ideas And The Success Story And Etc Okay Now We Will Continue With Next Question It Is From Pak Taufik I Think The Question Is What Kinds Of Technology And Concept Of Agricultural Development That Are Suitable With The Characters And Condition Of The City Of Jakarta Maybe Mr. Giles And Bu Muji Can Share Your Thoughts Or Maybe Later Pak Eddie But First Maybe Mr. Giles Thank You Well I have To Say First Of All I Confess I Never Yet Had The Privilege Of Visiting Jakarta So You Excuse Me That But Roughly Any Large Complex City Like Jakarta Really Needs To Consider A System That Requires A Modest Amount Of Power I Suspect One That Can Be Backed Up With Generators So Not Have A Complete Reliance On The Power Grid Where You May Have Perhaps Brown Out And Black Out Which Would Be A Challenge I Do Appreciate I Understand That Water Is At A Premium In Jakarta As Well So Systems That Use Very Modest Amounts Of Water And There Are Different Types Of Vertical Farming Systems There Are Aeroponic Systems Where The Roots Are Not In Water For Example Which Would Be Very Beneficial So A Minimal Amount Of Water Usage Would Be Very Sensible And I Mentioned Before A Footprint I Think Like A Container Based System And It Doesn't Have To Be The 40 Foot Container There Are 20 Foot Half Containers Which Might Be Easier To Transport Into The Urban Environment Which Can Be Worked Up As You And Linked Together As You Expand Sorry Mr. Gil You Are Finished Oh I'm Terribly Sorry Yes Terribly Sorry Okay Maybe Next Ibu Muji Menurut Ibu Sistem Pertanian Seperti Apa Yang Bisa Dikembangkan Ya Untuk Di Jakarta Kita Lihat Dari Beberapa Keterbatasan Keterbatasan Yang Kita Alami Atau Kita Temukan Di Jakarta Yang Yang Pertama Keterbatasan Atau Susahnya Memperoleh Media Tanam Jadi Banyak Orang-orang Jakarta Masyarakat Jakarta Itu memang Lahannya Sudah Tidak Ada Lagi Yang Bisa Ditanamin Itu Karena Semuanya Full Dengan Bangunan Oleh Karena Itu Kalau Mau Menanam Menggunakan Media Tanam Yang Sebagaimana Pertanian Secara Konvensional Mungkin Menggunakan Tanah Dan Sebagainya Itu Sulit Kemudian Disamping Tidak Tersedia Toko-toko Pun Mungkin Jarang Yang Menjual Media Tanam Tersebut Yang Sesuai Dengan Yang Kita Inginkan Oleh Karena Itu Solusinya Adalah Bagaimana Kita Melakukan Pertanian Yang Minim Menggunakan Media Tanam Tersebut Salah Satu Solusinya Adalah Menggunakan Hidroponik Ini Yang Menggunakan Air Dimana Pemanfaatan Airnya Cukup Hemat Gitu Ya Karena Air Bisa Dipakai Berulang Ulang Kemudian Kita Juga Tidak Perlu Menggunakan Atau Mencari Media Tanam Tanah Dan Sebagainya Sehingga Penggunaan Sistem Hidroponik Maupun Akuaponik Yang Digabungkan Dengan Ikan Itu Menjadi Salah Satu Alternatifnya Kemudian Yang Kedua Adalah Bagaimana Kita Memanfaatkan Teknologi Yang Bisa Memberikan Tanaman Itu Yang Memang Sesuai Kebutuhannya Contohnya Kita Tidak Menyiram Air Secara Berlebihan Kemudian Memupuk Secara Berlebihan Dan Sebagainya Sehingga Teknologi Precision Farming Atau Memberikan Tanaman Itu Sesuai Dengan Kebutuhannya Ini Juga Merupakan Satu Tantangan Bagi Kami Tentunya Teknologi Yang Seperti Ini Yang Memang Belum Banyak Kita Temukan Tetapi Dengan Berkembangnya Teknologi Pertanian 4.0 Di mana Smart Farming Itu Banyak Berkembang Kita Bisa Memantau Kebutuhan Tanaman Melalui Smartphone Dan Sebagainya Ini Tentunya Akan Mengurangi Dampak Penggunaan Media Atau Biaya Operasional Yang Berlebihan Dan Itu Bisa Menghasilkan Teknologi Pertanian Yang Modern Efisien Tetapi Juga Ramah Lingkungan Kemudian Yang Berikutnya Adalah Tantangan Kita Bagaimana Penggunaan Listrik Yang tadi Disampaikan Nestor Diles Bahwa Penggunaan Teknologi Energi Surya Itu Menjadi Salah Satu Hal Yang Memungkinkan Untuk Dilakukan Di Jakarta Sehingga Sistem Pertanian Hidroponik Yang Nantinya Mungkin Dilakukan Di Luar Ruangan Tidak Tergantung Lagi Sumber Listrik Yang Ada Di Rumah Masing-masing Tetapi Bisa Memanfaatkan Energi Surya Sebagai Penggerak Dari Pompa Untuk Melakukan Kegiatan Hidroponik Dan Yang Terakhir Adalah Bagaimana Kita Memanfaatkan Limbah-limbah Yang Ada Di Jakarta Baik Itu Limbah Organik Maupun Limbah-limbah Air Limbah Air Yang Selanjutnya Setelah Diolah Itu Menjadi Media Tanam Atau Menjadi Air Yang Bisa Dimanfaatkan Untuk Melakukan Penyiraman Atau Untuk Melakukan Budidaya Tanaman Saya Rasa Sumber Ini Cukup Besar Potensinya Dan Tantangannya Adalah Bagaimana Teknologi Yang Bisa Memanfaatkan Sumber-sumber Tersebut Menjadi Sesuatu Yang Bermanfaat Dan Mendorong Atau Mendukung Perkembangan Atau Pemanfaatan Teknologi Dan Budidaya Pertanian Yang Bisa Dilakukan Di Jakarta Demikian Bu Hayuning Terima Kasih Baik Bu Muji Terima Kasih Pak Edi Mungkin Mau Ikut Sharing Ya Terima Kasih Bu Hayuning Saya Menambahkan Betul Seperti yang Dikatakan Oleh Bu Muji Tadi Itu Di Jakarta Sangat Susah Untuk Kita Cari Tanah Kita Cari Media Tanah Bahkan Kami Sendiri Bawa Tanah Dari Luar Jakarta Untuk Jakarta Untuk Bertanah Seperti Itu Kami Bawa Berapa Karung Karena Di Kemang Itu Hampir Tidak Ada Tanah Hampir Tidak Ada Semua Beton Penggunaan Hidroponik Sendiri Sangat Dianjurkan Di Jakarta Karena Air Jakarta Tidak Terlalu Tercemar Kami Perang Analisa Sangat Sangat Dijunakan Dan Juga Untuk Penggunaan Solar Panel Seperti Tadi Kita Pernah Coba Untuk Solar Panel Tapi Mungkin Itu Sangat Efektif Ketika Digunakan Di Luar Ruangan Karena Hidroponik Sendiri Memang Tidak Terlalu Besar Penggunaan Listrik Untuk Solar Panel Greenhouse Luar Ruangan Karena Hanya Untuk Kebutuhan Pompa Berbeda Dengan Indoor Farming Memang Membutuhkan Listrik Untuk Grow Light Untuk Kipas Seperti Itu Sebenarnya Jadi Kalau Memang Untuk Keluar Ruangan Untuk Penggunaan Solar Panel Sangat Dianjurkan Untuk Memang Listrik Terkecuali Memang Kita Listrik Untuk Bisnis Sangat Beda Paling Itu Aja Sih Nambahannya Oke Thank you Pak Eddie We will Proceed For Next Question It Is From Bapak Krishna Is For Mr. Giles In The Middle Of This Pandemic Of COVID-19 How The Government Take Control Of The Supply Of Food In UK And How Far Urban Farming Contribute To Local Food Security In UK It's Maybe For Sharing What Happened In UK Please Mr. Giles Thank You Well To Be Frank It Goes Back To Illustrating The Comment I Made At The Start Of My Presentation That Vertical Farming Is Still In Its Very Early Stages To Be Frank It Played I Would Say Little Or Really No Place In Our Food Security Situation At The Moment A Situation Of Course That Is Not Just Challenged By COVID But By Our Leaving Of The European Union And In Fact That That Challenge Of No Longer Being In The European Union Will Be Probably A Bigger Accelerant Of Extensions Of Vertical Farming Technology In The UK Because Of The Challenge Of Us At The Moment Where We Import So Much Of Our Food From The Continent Whether It's Spain The Netherlands For Example Are Two Key Places So No It Frankly Didn't Play A Big Part And I Think That Demonstrates What An Early Stage We At In This Industry Thank You Okay Thank You Mr. Giles And I Think We Still Have Time For Next Question It Is From Kelompok Wira Usaha Tani They Said That It Is Difficult They Have Difficulty To Starting A Hydroponic Business So Maybe Pa AD First Can Give Enlightenment From Where The Source For The Process From Upstream To Downstream To Elaborate More And To How Do We Say To To Help Them To Start The Hydroponic Business Yeah Silahkan Pak Edi Saya Rasa Ini Juga Jadi Hambatan Buat Kita Semua Untuk Memulai Usaha Seperti Apa Apalagi Tadi Mungkin Ada Yang Bertanya Juga Dimana Ini Dengan Dengan Skala Yang Kecil Kita Bisa Memulainya Jadi Sebuah Bisnis Saya Rasa Teman Teman Yang Teman Teman Yang Lainnya Kita Juga Pernah Berkolaborasi Pernah Berdiskusi Mereka Sanggup Melakukan Itu Yang Kita Tidak Bisa Melakukan Sendiri Otomatis Harus Ada Yang Bergerilia Yang Satu Sebagai Konseptor Yang Satu Lagi Mungkin Di Bidang Marketingnya Dia Menawarkan Kita Nggak Harus Menawarkan Dengan Yang Medium Bisnis Itu Nggak Perlu Menawarkan Restoran Seperti Itu Tidak Tawarkan Di Sekitar Rumah Kita Walaupun Kita Menanam Kampung Dengan Skala Kecil Mungkin Hanya 2000 Lubang Tanam 3000 Lubang Tanam Seperti Itu Kuncinya Jangan Menanam Sayuran Hanya Satu Jenis Kalau Kita Melakukan Skala Kecil Karena Ketika Kita Tanam Pak Koy Atau Kampung Kita Panen Itu Terus Kita Mau Jual Kita Pernah Jual Itu Ketukang Sayur Kita Pernah Jual Itu Dan Mereka Bosan Kenapa Kok Ini Aja Sayurannya Dan Kadang Kadang Kita Dari Kita Sendiri Mau Menjual Dengan Harga Tinggi Contoh Misalkan Kangkung Itu Satu Ikat Kita Mau Jual Di Angka 10.000 Sedangkan Tukang Sayur Sendiri Harganya Bisa 5.000 Dia Untuk Menjual Kita Nggak Mungkin Seperti Itu Karena Mungkin End User Itu Nggak Semuanya Mohon Maaf Agak Peduli Ini Sayuran Ini Ditanam Di Hidroponik Atau Konvensional Di Tanah Kita Bilang Ini Sayuran Bagus Loh Mahal Gizinya Tinggi Karena Hidroponik Kadang Kadang Ibu Ibu Nggak Peduli Kangkung Ya Kangkung Gitu Kan Mereka Nggak Mau Tahu Mau Tanam Tradisional Atau Hidroponik Atau Atau Jenisnya Itu Mereka Nggak Peduli Itu Jadi Kita Mungkin Menurunkan Sedikit Ego Kita Harga Mahal Iya Gitu Kan Tapi Lihat Pangsang Market Nya Juga Teman Teman Harus Kita Harus Punya Tim Yang Harus Mau Berkolaborasi Kita Harus Terjun Langsung Kelapangan Paling Gitu Sih Dari Saya Oke Terima kasih Pak Eddie Apakah Susah Harus Variety Produk Untuk 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 Apakah Ada Kesulitan Kalau Harus Menanam Variasi Jenis Tanaman Pada Kegiatan Urban Farang Tersebut Pak Sebenarnya Dibilang Rumit Enggak Karena Challengenya Untuk Menumbuhkan Tanaman Hanya Di Proses Pembibitan Itu Susahnya Di Pembibitan Ketika Sudah Dia Masuk Mungkin Sejadi Mikrogen Atau 5 cm 4 cm Gitu Dia Sudah Bisa Survive Tanamannya Susahnya Di Awal Balik Kita Sendiri Kita Mau Bertanam Dengan Banyak Jenis Tapi Result Otomatis Hasilah Jadi Banyak Tapi Hanya Satu Jenis Atau Dengan Banyak Jenis Tapi Hasilnya Sedikit Cuman Kualitasnya Banyak Macam Macamnya Banyak Otomatis Harganya Jadi Bersaing Misalkan Kangkung Harganya Kita Jual Di Angka 10.000 Tapi Mungkin Kita Jual Di Angka 15.000 Sampai 20.000 Misalkan Seperti Itu Jadi Itu Akan Menutupi Kos produksi Sendiri Oh Yang Murah Yaudah Ini Murah Tapi Kita Tanam Bukan Jadi Kita Menutupi Ongkos Produksi Karena Kadang-kadang Untuk Skala Awal-awal Yang kami Lakukan Dulu Kita Tidak Menghitung Biaya Listrik Berapa Jadi Satu Pohon Biaya Pupuknya AB Mix Berapa Kadang-kadang Kita Miss Disitu Yang Ada Hasilnya Cuman Segini Kita Panen Itu Harus Kita Hitung Di Awal Walaupun Penggunaannya Pupuknya Tidak Banyak Listriknya Tidak Banyak Tapi Terus Kita Hitung Itu Aja Oke Very Interesting Pak Maybe Last Question Is For Ibu Muji Apakah Ada Pelatihan Dan Pendampingan Urban Farming Yang Dilakukan Secara Terus Menerus Mulai Dari Persiapan Lahan Apakah Ada Pelatihan Pendampingan Dari Urban Farming Yang Dilakukan Secara Terus Menerus Mulai Dari Persiapan Lahan Sampai Dengan Marketing Hasil Pertanian Yang Dilakukan Kalau Di Kami Di Dinas KPKP Ini Siap Untuk Memberikan Pendampingan Dan Fasilitasi Yang Pertama Tentang Bibit Bibit Tadi Ada Yang Menanyakan Jadi Kami Punya Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Benih Dan Proteksi Tanaman Ini Memberikan Fasilitasi Penyediaan Bibit Kepada Masyarakat Yang Ingin Melakukan Penanaman Baik Itu Tanaman Sayuran Maupun Tanaman Buah-buahan Kemudian Bagi Yang Ingin Belajar Tadi Bagaimana Mulai Dari Awal Sampai Dengan Akhir Kita Khusus Khusus Untuk Memberikan Pendampingan Kepada Masyarakat Disamping Oleh Para Petugas Kami Yang Ada Di Tingkat Provinsi Kabupaten Kota Maupun Di Kecamatan Kita Juga Memberdayakan Para Pelaku Urban Farming Yang Sudah Sukses Seperti Mas Edy Ini Contohnya Jadi Kita Libatkan Mereka Untuk Bersama-sama Membangun Urban Farming Di Jakarta Kemudian Kami Juga Ada Akademi Urban Farming Itu Sebenarnya Untuk Mengakumudir Masyarakat Yang Ingin Belajar Urban Farming Sesuai Dengan Yang Mereka Inginkan Jadi Tidak Berdasarkan Program Dari Kami Misalnya Hanya Ingin Belajar Tentang Hidroponik Atau Hanya Ingin Belajar Tentang Tanaman Bio Farmaga Sesuai Dengan Apa Yang Masyarakat Inginkan Nanti Akan Kami Akumudir Dan Itu Bisa Diajukan Kepada Kami Kemudian Terkait Dengan Tanaman Apa Saja Sebenarnya Yang Bisa Ditanam Tentunya Kalau Memang Tujuannya Untuk Memenai Kebutuhan Sendiri Ada Aneka Tanaman Baik Itu Tanaman Tahunan Atau Biasa Kami Menyebutnya Perennial Atau Tanam Contohnya Misalnya Kalau Sayuran Yang Bisa Dipanen Terus Seperti Daun Katuk Sekali Tanam Bisa Panen Terus Menerus Kale Misalnya Seperti Itu Kemudian Ada Juga Tanaman Yang Genial Yang Semusim Yang Mungkin Setelah Sekian Bulan Itu Memang Sudah Habis Masa Waktunya Sehingga Harus Diganti Yang Lain Tetapi Ada Tanaman Yang Sekali Panen Bayam Tabut Kangkung Dan Sebagainya Kalau Untuk Memenai Kebutuhan Sendiri Aneka Tanaman Ini Bisa Ditanam Mungkin Tidak Perlu Banyak Hanya Mungkin Beberapa Polybag Atau Beberapa Pot Tetapi Tiap Hari Kita Bisa Memanen Dari Kebun Kita Sendiri Walaupun Tidak Luas Tetapi Kalau Memang Tujuannya Bisnis Atau Tujuannya Memang Sebagai Sumber Pendapatan Maka Perlu Dilakukan Analisa Pasar Seperti Yang Mas Edita Dilakukan Di Sekitar Kita Sebenarnya Yang Butuh Sayuran Itu Mana Saja Dan Sayuran Jenis Apa Yang Diperlukan Ada Satu Contoh Di Jakarta Barat Itu Mensuplai Rumah Makan Padang Bayangkan Di Jakarta Itu Ada Ribuan Mungkin Rumah Makan Padang Ada Ribuan Wartek Dan Sebagainya Kalau Itu Bisa Disuplai Dari Pelaku Urban Farming Di Wilayah Setempat Ini Rasanya Kebutuhan Sayuran Di Jakarta Sebaikan Besar Bisa Dipenuhi Dari Pelaku Urban Farming Di Jakarta Jadi Ada Rumah Makan Padang Yang Butuhnya Terong Dia Butuh Terong Minta Disuplai Setiap Hari Terong Nah Ini Itu Baru Dari Satu Rumah Makan Kalau Yang Tadi Mas Edy Dari Satu Kemudian Berkembang Dan Sebagainya Bisa Jadi Yang Tadinya Hanya Satu Rumah Makan Pandang Berikutnya Akan Melebar Ke Rumah Makan Rumah Makan Yang Lainnya Jadi Banyak Mungkin Strategi Memang Yang Harus Dilakukan Oleh Pelaku Urban Farming Baik Dari Sisi Bagaimana Menekan Biaya Kemudian Bagaimana Melakukan Pemasaran Bagaimana Meningkatkan Nilai Jual Dari Produk Yang Dihasilkan Termasuk Yang Olahan Tadi Jadi Produk-produk Mungkin Sebagian Bisa Dilakukan Pengolahan Dan Untuk Menjamin Bahwa Olahan Tersebut Bisa Laku Atau Bisa Dijual Ya Perlu Ada Jaminan Bahwa Produk Tersebut Memang Bermutu Dan Aman Untuk Dikonsumsi Sehingga Ada Yang Namanya Sertifikasi Produk Ada Jaminan Bahwa Produk Tersebut Memang Dari Sisi Gizinya Ada Kemudian Dari Sisi Kesehatannya Memang Layak Untuk Dikonsumsi Beberapa Pelaku Usaha Melakukan Diversifikasi Usaha Jadi Yang Dipanen Atau Yang Dijual Itu Bukan Hanya Hasilnya Mungkin Baru Bibit Itu Sudah Dijual Karena Banyak Orang Yang Tidak Sabar Untuk Membibitkan Sendiri Sehingga Mereka Beli Bibit Yang Sudah Ada Di Polybag Kemudian Dibawa Pulang Gak Lama Kemudian Panen Ini Merupakan Satu Peluang Usaha Juga Bagi Pelaku Urban Farming Jadi Tidak Harus Yang Dijual Kalau Cabai Itu Cabainya Tetapi Mungkin Tanaman Yang Remaja Tanaman Yang Sudah Siap Berbunga Itu Pun Bisa Menjadi Peluang Pasar Artinya Sumbuh Banyak Sebenarnya Yang Bisa Dilakukan Tinggal Analisa Kebutuhannya Itu Seperti Apa Dan Kita Bisa Sesuaikan Dengan Core Bisnisnya Masing-masing Kalau Memang Ingin Melakukan Berbagai Usaha Itu Tadi Salah Satu Contohnya Kemudian Ada Juga Yang Mungkin Mainnya Di Industri Olahannya Jadi Enggak Melakukan Usaha Sendiri Enggak Melakukan Budidaya Sendiri Mereka Mengkoordinir Melakukan Pengolahan Yang Mensuplai Itu Tetangga-tetangga Sekitarnya Sehingga Pemberdayaan Lingkungan Masyarakat Itu juga Bisa Terbentuk Dari Kegiatan Urban Farming Barangkali Demikian Bu Hayuning Tambahan Dari kami Oke Thank you Very much Madam Muji This is The end Of This Session I would Like to Express My Gratitude To Our Three Distinguished Speakers Thank You Very Much For The Insightful Inspiring Presentation And Also A Freatful Discussion Hopefully That This Discussion Can Be Useful For The Next Development Of Urban Urban Farming Especially In Jakarta I Hand Over The Speech To Our Master Of Ceremony Thank you Very Much Thank you Very Much Miss Hayuning Distinguished Guys Our Audience Ladies And Gentlemen Standby For Our Evaluation Form And I'm Going To Explain In Bahasa Indonesia Bapak Ibu Yang Kami Hormati Mohon Tetap Standby Dikarenakan Kita Akan Masuki Sesi Penilaian Penyelenggaraan Webinar Hari Ini Akan Tampil Enam Pernyataan Di Depan Layar Kaca Bapak Ibu Semua Bapak Ibu Tinggal Memberikan Nilai Sangat Setuju Setuju Dan Tidak Setuju Baik Kita Mulai Yang Pertama Pernyataan Yang Pertama Kualitas Materi Ya Kualitas Materi Yang Disajikan Sesuai Dengan Tema Dan Kebutuhan Peserta Tentukan Pilihan Bapak Ibu Dimulai Dari Sekarang Pernyataan Yang Kedua Kualitas Visual Atau Gambar Paparan Dan Tek Sangat Baik Dan Jelas Terlihat Tentukan Pilihan Bapak Ibu Dimulai Dari Sekarang Pernyataan Yang Ketiga Oke Mohon Penyelenggara Untuk Ditampilkan Pernyataan Yang Ketiga Ya Pernyataan Yang Ketiga Kualitas Audio Atau Suara Sangat Jelas Dan Jernih Tentukan Pilihan Bapak Ibu Dimulai Dari Sekarang Pernyataan Yang Kualitas Penyampaian Materi Oleh Nalsumber Sangat Baik Dan Mudah Difahami Tentukan Pilihan Bapak Ibu Dimulai Dari Sekarang Pernyataan Yang Kelima Sesi Tanya Jawab Berjalan Efektif Dan Mampu Menjawab Pertanyaan Peserta Tentukan Pilihan Bapak Ibu Dimulai Dari Sekarang Dan Yang Terakhir Secara Keseluruhan Penyelenggaraan Webinar Virtual Hari Berjalan Baik Dan Efektif Tentukan Pilihan Bapak Ibu Dimulai Dari Sekarang Baik Terima Kasih Bapak Ibu Untuk Pemberian Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Webinar Kita Pada Hari Ini Ya Distimus Gaze Our Audience Ladies and Gentlemen I'm Afraid We Are Already At The Stations Thank You Very Much For Your Time And We Look Forward To Meet You At Our Next Webinar And To Our Distinguished Guest Also Distinguished Speaker And Moderator Please Stand By Because Today Is A Wonderful Day I Think We Should Take A Picture Together Please Show Your Face On Your Camera And On Tree We Are Going To Take Picture Okay Get Ready One Two Three Okay Once More One Two Three Okay Thank You Very Much To Our Guest Speaker And Moderator And Also Our Distinguished Guest Yeah Thank You Very Much Stay Healthy And Stay Safe In This Pandemic See You For Next Webinar Wabillahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Have a nice day Sampai jumpa Jakarta Kota metropolitan dengan berbagai tantangan yang dihadapi, membuat inovasi-inovasi untuk mengatasi permasalahannya, melalui serangkaian kebijakan publik yang disusun, sehingga dapat menjadi kota yang dihadapi. Kota percontohan, bagi kota-kota lainnya untuk dapat belajar dari Jakarta. Jakarta Public Policy Center merupakan sebuah wadah untuk pengembangan kompetensi dan kebijakan publik. Bernaung di bawah badan pengembangan sumber daya manusia, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Public Policy Center berfungsi sebagai penunjang pencapaian visi-misi gubernur. Pada urusan pemerintahan, di bidang pendidikan, dan pelatihan sumber daya manusia. Keberadaan Jakarta Public Policy Center Dibentuk sebagai upaya terstruktur dan sistematis dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui penyelenggaraan pengembangan kompetensi, knowledge management, dan fasilitas studi banding terkait informasi pengelolaan kebijakan publik di pemerintah Provinsi DKI Jakarta, agar kebijakan publik tersebut menjadi konsisten dan tepat sasaran. Dalam rangka pengembangan kompetensi dan pemelolaan kebijakan publik, Jakarta Public Policy Center memberikan fasilitasnya di antaranya mencakupi Pengembangan kompetensi teknis, pengembangan kompetensi pemerintahan dan sosial teknis, pengembangan kompetensi teknis strategis melalui public training, seminar urban regeneration, fasilitas studi banding dan best practice, Serta kerjasama internasional dengan lembaga atau institusi luar negara dalam rangka pengembangan kompetensi baik ASN maupun ASN. Jakarta Public Policy Center untuk Jakarta Tangguh Terima kasih, Dr. Hayu Ming. Terima kasih, Ibu Sarah. Terima kasih banyak.